Suara mendesing Su Fang akhirnya menghela nafas lega ketika Suan Gui Ming tidak bisa mati lagi. Suan Gui Ming memenuhi reputasinya sebagai seorang jenius tak tertandingi dari klan Suan. Meskipun dia telah membunuh Suan Gui Ming, Su Fang merasa itu lebih sulit daripada membunuh seorang Daolor. Su Fang praktis telah menggunakan semua kemampuannya dan bahkan mengandalkan lingkungan gua keberuntungan surgawi. Untungnya, Feng Zhenhua lolos dengan bantuan Jimat Rune. Jika tidak, Su Fang harus membayar mahal untuk membunuh mereka berdua. Tidak ada seorang jenius pun yang boleh diremehkan. Tubuh Suan Gui Ming yang tidak lengkap tidak sia-sia. Itu dibagi dan dimakan oleh naga leluhur, roh batu, dan binatang api. Naga leluhur juga mendapat setengah dari ganoderma awan ungu yang dijanjikan Su Fang. Dia begitu bersemangat hingga dia meraum dan benar-benar kehilangan sikapnya sebagai naga dewa alam semesta pancang. Setelah menyedot naga leluhur, roh batu, dan binatang api ke dalam istana Jiuk Suan Dao, Su Fang menyimpan pedang terbang dan cincin penyimpanan Suan Gui Ming. Suan Gui Ming adalah jenius nomor satu di klan Suan. Pasti ada banyak barang bagus di ring penyimpanannya. Dia akan menyimpannya dulu dan perlahan membersihkannya nanti. Suan Gui Ming dibunuh olehku. Meskipun Feng Zhenhua melarikan diri, aku menanamkan garis karma kehidupan padanya. Dia tidak dapat melarikan diri dariku. Hanya Ling Singang yang tersisa. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengaktifkan kekuatan dunia dan perlahan terbang menuju puncak Gua Keberuntungan Surgawi. Su Fang hanya merasakan aura Ling Singang dan para pembudidaya lainnya ketika dia berada lebih dari seribu kaki di atas penghalang Gua Keberuntungan Surgawi. Pertempuran yang membunuh Suan Gui Ming mengguncang seluruh Gua Keberuntungan Surgawi. Para jenius ini sangat ketakutan sehingga mereka meninggalkan kedalaman Gua Keberuntungan Surgawi. Sekarang tidak mungkin membunuh Ling Singang secara langsung. Su Fang merasa kecewa ketika dia melihat Ling Singang bersama dengan para penggarap dari sepuluh klan budidaya dewa teratas di dunia mistik luo api. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Ling Singang, aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Su Fang terbang ke arah para penggarap itu dengan niat membunuh yang tajam. Su Fang tidak dapat mengungkap fakta bahwa dia memiliki fragment dunia. Dia mengganti tubuh Dharma Jalan Surgawi dan tubuh Dharma yang Surgawi. Tubuh Dharma yang Surgawi dan tubuh Dharma yang Surgawi menyatu. Belenggu menakjubkan di sekitarnya sekali lagi menyelimuti Su Fang. Tanpa perlindungan token, kecepatannya melambat. Ditambah dengan kepalanya yang dipenuhi uban dan penampilannya seperti pria berusia 30-an, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Su Fang, semut itu, tidak mati. Saat melihat Su Fang, Ling Singang benar-benar tercengang. Para pembudidaya lainnya juga tercengang. Ling Singang dan para penggarap lainnya telah melihat token Su Fang tiba-tiba hancur dan jatuh ke kedalaman gua keberuntungan Surgawi. Mereka semua mengira Su Fang pasti sudah mati. Belum lagi Su Fang, yang merupakan seorang kultifator Dao True Realm, bahkan seorang ahli Dao Master pun tidak akan mampu bertahan lama jika dia tidak memiliki perlindungan medali perintah. Bisakah Su Fang bertahan hidup setelah jatuh ke kedalaman gua keberuntungan Surgawi? Siapa yang mengira Su Fang akan keluar hidup-hidup? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Terutama Ling Singang. Dialah yang menyarankan kepada Feng Zhenhua agar token Su Fang tiba-tiba hancur. Feng Zhenhua kemudian menyuruh para ahli klan Chen mengutak atik medali perintah. Ling Singang tidak menyangka Su Fang akan selamat dan sehat. Tentu saja dia kaget dan kaget. Huh, kamu beruntung kali ini. Aku akan punya banyak peluang untuk membunuhmu di masa depan. Ling Singang awalnya ingin membunuh Su Fang. Namun, ada kultifator lain dari 10 klan ilahi dari dunia mistik luo api di sekitarnya, jadi dia harus menyerah. Tuan Muda Ling, Anda tampaknya sangat kecewa karena saya keluar hidup-hidup. Su Fang memandang Ling Singang dengan mata penuh ejekan. Ling Singang mencibir dengan dominan dan menjawab, Jika kamu mati di gua keberuntungan Surgawi, aku akan bahagia. Itu kamu, orang tercelah, yang bersekongkol melawanku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Su Fang tiba-tiba mengungkapkan niat membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Ling Singang. Sepertinya dia akan menyerang Suan Gui Ming. Ling Singang mencibir dengan jijik, Kamu, yang hanya eksistensi alam dao sejati, berani bertarung denganku. Anda sedang mencari kematian. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Awan samar-samar memenuhi udara. Serangan pikiran dengan cepat memadat. Siapa yang tahu gelombang? Genggaman Su Fang hanyalah sebuah gertakan. Tampaknya tidak ada kekuatan sama sekali. Semua orang tertawa tanpa sadar dan sedikit meremehkan Su Fang. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Su Fang melambaikan tangannya, Gas ungu misterius muncul di telapak tangannya. Nasib dan penciptaan, saya mengendalikan rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Aura dewa yang halus menyelimuti tubuh Ling Singang. Dia mengambil hembusan gas ungu dari tubuh Ling Singang dan meletakkannya di telapak tangannya. Ternyata dia diam-diam mengaktifkan roh gas ungu dan prototipe avatar keberuntungan ungu. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia diam-diam menelan keberuntungan Ling Singang. Su Fang juga membayar harga untuk ini. Beberapa helai rambut putih diam-diam muncul di pelipisnya. Ling Singang merasa sesuatu yang sangat penting tiba-tiba menghilang dari tubuhnya. Perasaan tidak menyenangkan akan bencana yang akan datang muncul di hatinya. Semut sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Ling Singang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Su Fang mendengus dingin, aku hanya membuatmu takut. Tuan Muda Ling tidak mungkin begitu pengecut, bukan? Pada saat ini, seorang kultifator dari sepuluh ras dewa agung dunia mistik Apiluo berteriak pada Su Fang, jika kamu tidak cukup kuat, jangan memprovokasi orang lain. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Para pembudidaya lainnya memandang Su Fang dengan mata penuh penghinaan. Su Fang berulang kali berkata, ya, ya. Ling Singang dengan hati-hati merasakan dan tidak menemukan luka apapun. Namun, keberuntungan yang diam-diam dilindungi oleh Dao Surgawi telah menghilang tanpa jejak. Semut, teknik jahat apa yang kamu gunakan padaku? Aku akan membunuhmu. Ling Singang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa ada kemampuan menelan keberuntungan. Kemudian, dia meraung dengan marah dan hendak membunuh Su Fang. Tuan Muda Ling, ini adalah dunia mistik Luo Api, bukan dunia mistik Seribu. Jangan melangkah terlalu jauh. Seorang kultifator dari salah satu dari sepuluh klan ilahi agung berkata dengan dingin. Para pembudidaya lainnya juga memandang Ling Singang dengan mata penuh permusuhan. Gua Keberuntungan Surgawi adalah tanah suci dunia mistik Luo Api. Ling Singang dan Feng Zhenhua, dua orang luar, telah memasuki Gua Keberuntungan Surgawi, yang membuat para penggarap dari sepuluh ras dewa agung tidak senang. Bagaimanapun, Su Fang adalah murid klan pang dengan nama keluarga berbeda. Diintimidasi oleh orang luar seperti Ling Singang, para pembudidaya lain dari sepuluh ras dewa agung tentu saja tidak tahan. Tunggu sampai Feng Zhenhua muncul. Kalau begitu, kamu akan mendapatkannya. Ling Singang hanya bisa berhenti. Matanya yang tajam menyapu Su Fang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan mencibir di dalam hatinya, Feng Zhenhua telah melarikan diri dari Gua Keberuntungan Surgawi. Sedangkan untukmu, Ling Singang, perlahan-lahan kamu bisa menikmati rasa kesialan. Setelah menunggu beberapa hari lagi, batas waktu tiga bulan akhirnya habis. Su Fang dan para penggarap lainnya dari sepuluh ras dewa agung melewati penghalang di atas Gua Keberuntungan Surgawi dan dikirim keluar melalui barisan. Ling Singang tidak melihat Feng Zhenhua atau Xuan Gui Ming, jadi dia tetap tinggal menunggu. Susunan di Menara Raksasa bersinar dengan kekuatan luar angkasa. Su Fang dan yang lainnya dikirim melalui barisan. Para penggarap dari sepuluh ras dewa agung sudah menunggu di istana. Ketika kepala keluarga Pang Klan melihat penampilan Su Fang, dia terkejut. Su Fang, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Ada kecelakaan kecil. Jangan khawatir, aku akan segera pulih, jawab Su Fang dan melirik ahli Klan Chen. Pakar Klan Chen tidak menyangka Su Fang akan keluar dari Gua Keberuntungan Surgawi hidup-hidup. Dia terkejut dan kaget. Namun, dia sangat cerdik dan tidak menunjukkannya di wajahnya. Su Fang sangat marah. Klan Chen dari dunia mistik luo api, aku akan mengingat ini. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat harganya. Patriar Klan Suan mencibir, anak ini mungkin berasal dari alam semesta tingkat rendah dan tidak dapat menanggung pemeliharaan tertinggi dari dunia mistik luo api. Semut akan selalu menjadi semut. Dia tidak dapat dibesarkan. Su Fang, kamu terluka parah. Cepat ikuti aku kembali ke Klan Pang. Kepala keluarga Pang juga menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Gua Keberuntungan Surgawi. Dia segera mengirimkan Aura Dewa untuk menyelimuti Su Fang dan membawa Su Fang pergi dengan cepat. Semua orang pergi, meninggalkan Patriar Klan Suan dan ahli Klan Chen. Setelah menunggu lama di Menara Raksasa, susunannya akhirnya bergerak. Aura Dewa mengubah ruang dan menyelimuti tubuh Ling Singang. Pakar Chen Klan menganggup dan tersenyum. Kamu akhirnya keluar. Tiba-tiba gelombang. Arai yang sedang beroperasi mendistorsi ruang dan aura Dewa bergetar. Meski tidak intens, Ling Singang mendapat masalah besar karenanya. Dia berada pada saat kritis untuk diteleportasi. Bahkan riak sekecil apapun dari susunannya akan berdampak fatal padanya. Uh! Kaki Ling Singang terpotong oleh riak spasial seperti tahu. Dia menjerit dan terjatuh dari barisan. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan beberapa suap esensi darah. Pemimpin Klan Suan dan pakar Klan Chen terkejut. Mendesis. Ling Singang buru-buru mendesak esensi darahnya untuk menumbuhkan sepasang kaki baru. Namun auranya menjadi lemah dan wajah tampannya menjadi sepucat kertas. Pakar Chen Klan terkejut. Dia segera pergi untuk memeriksa susunannya. Tidak ada yang salah dengan susunannya. Baru saja, susunannya berdesir karena batu suci yang menjaga susunan itu melepaskan energi yang tidak stabil. Hal seperti ini tidak biasa. Namun, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Ling Singang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Untungnya, kejadian itu tidak berakibat fatal. Itu pasti Sufang. Semut sialan. Tuan muda ini tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Singang kaget dan marah. Dia mengertakan gigi dan melampiaskan seluruh amarahnya pada Sufang. Aura pembunuh yang tajam dan aura jahat membubung ke langit. Nasib buruk datang lagi. Di atas kepala Ling Singang, ada baskom tembaga berukuran satu sang. Itu digunakan untuk menerangi pagoda. Di bawah pengaruh aura pembunuh dan aura jahat Ling Singang, seberkas api tiba-tiba keluar dari baskom tembaga. Ternyata itu adalah makhluk roh yang mencuri minyak lampu. Setelah ketakutan, ia keluar dari baskom tembaga. Pada akhirnya, susunan yang menstabilkan baskom tembaga dirusak oleh makhluk roh. Seluruh cekungan tembaga terbalik. Minyak lampu yang menyala keluar dari baskom. Kiel 11. Chi, 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 Chi. Ling Singang tertangkap basah. Pertahanan tubuhnya terbakar oleh nyala api. Kemudian kulitnya dibakar oleh minyak lampu. Dia langsung berteriak seperti babi yang disembeli. Pemimpin klan Suan dan pakar klan Chen tercengang. 2652. Secara logika, keberuntungan seorang kultifator jauh lebih baik daripada orang biasa. Kiel 11. Penggarap yang memasuki gua keberuntungan surgawi untuk menyerap keberuntungan dunia mistik jauh lebih baik daripada penggarap lainnya. Ling Singang baru saja keluar dari gua keberuntungan surgawi. Bagaimana dia bisa menghadapi nasib buruk satu demi satu? Para ahli klan Chen dengan cepat menggunakan kekuatan suci mereka untuk memadamkan api dan minyak di tubuh Ling Singang. Ling Singang pulih dengan cepat, tetapi wajahnya tertutup tanah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan menara raksasa itu seperti anjing liar. Namun dia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya. Mengapa Xuan Guiming dan Feng Zhenhua belum keluar? Mereka mungkin berpikir ini adalah kesempatan langka dan ingin tinggal lebih lama. Xuan Guiming dan Feng Zhenhua tidak keluar, tetapi pemimpin klan Xuan dan tetua klan Chen tidak khawatir. Memasuki gua keberuntungan surgawi adalah kesempatan langka. Siapa yang tidak ingin tinggal lebih lama? Siapa yang tahu gelombang? Setelah menunggu lama, Xuan Guiming dan Feng Zhenhua masih belum muncul. Mereka menunggu sepuluh hari lagi. Ketika mereka masih tidak melihatnya, pemimpin klan Xuan dan para ahli klan Chen panik dan bergegas ke gua keberuntungan surgawi. Pada akhirnya, tentu saja, mereka tidak menemukan Xuan Guiming dan Feng Zhenhua. Meskipun mereka menemukan beberapa petunjuk dari aura dan jejak yang tertinggal di gua keberuntungan surgawi, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi klan Chen dan klan Xuan mulai menyelidiki para penggarap yang memasuki gua keberuntungan keberuntungan surgawi. Namun mereka tidak dapat menemukan apapun. Su Fang menjadi fokus penyelidikan klan Xuan dan klan Chen. Karena ahli klan Chen merusak token Su Fang, klan Xuan tidak dapat menemukan bukti apapun. Ditambah lagi, klan Pang melindungi Su Fang. Jadi, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Su Fang kembali ke Pangklan dan segera pergi ke istana untuk memulihkan diri. Dalam seratus tahun lagi, saya akan memasuki makam enam orang suci dao ekstrim. Saya harus pulih ke kondisi puncak saya sesegera mungkin dan mendapatkan lebih banyak peluang di makam. Saya harap saya bisa bergabung dengan kilin kekosongan ungu dan mengolah tubuh Dharma Takdir ungu sebelum memasuki makam. Su Fang mendapat panen besar di gua keberuntungan surgawi kali ini. Setelah menyatu dengan fragment dunia, alam semesta mendekati kesempurnaan dan kekuatan tubuh Dharma jalan surga. Dia juga memperoleh kemampuan baru dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, benang karma penarik kehidupan. Jika dia memperoleh ganoderma awan ungu dan kilin kekosongan ungu, dia akan memiliki peluang untuk mengembangkan avatar nasib ungu. Keuntungan ini, tidak peduli yang mana, membuat Su Fang sangat bersemangat. Dibandingkan dengan keuntungan ini, membunuh Xuan Gui Ming dan menghukum Feng Zhenhua dan Ling Singang bukanlah apa-apa. Pulihkan dulu, lalu gabungkan dengan Violet Void Kilin dan kembangkan formulir pertempuran nasib Valet. Su Fang mulai melahap pil kuno dengan sembarangan dan menggabungkannya dengan esensi darah pembangkit tenaga listrik untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Pada saat yang sama, dia juga memeriksa cincin penyimpanan Xuan Gui Ming. Dia tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di dalam cincin penyimpanan Xuan Gui Ming, selain pil dan sumber daya dalam jumlah besar, ada juga Slip Diok yang menyimpan metode budidaya dan kemampuan ilahi. Dengan kekayaan Su Fang saat ini, ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Daolord, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan sumber daya di dalam cincin penyimpanan. Yang dia pedulikan hanyalah Slip Diok. Gulungan batu Diok berisi terji serangan paling kuat dari klan Xuan. Itu bukan serangan biasa terji. Itu adalah seni pedang. Seni pedang ekstrim Gui Yuan. Setelah menguraikan seni pedang, mata Su Fang berbinar. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga klan ilahi teratas di dunia mistik Luo Api. Mereka ternyata memiliki seni pedang yang sangat kuat. Lumayan, seni pedang ekstrim Gui Yuan ini lumayan. Seni pedang ekstrim Gui Yuan dapat memadukan kekuatan spiritual dan kekuatan suci seorang kultifator dengan pedang terbang untuk melepaskan pedang Qi yang mengejutkan. Itu juga bisa melepaskan formasi pedang yang bisa menyapu seluruh alam semesta. Ketika seseorang mencapai level Daolord, mereka bahkan bisa menggabungkan pikiran mereka ke dalam pedang Qi untuk melepaskan serangan pikiran yang kuat. Ketika Xuan Gui Ming dengan mudah membunuh Pang Xiao dengan pikirannya, dia menggunakan seni pedang ekstrim Gui Yuan. Yang membuat Xu Fang tertarik adalah kekuatan spiritual dan kekuatan ilahi para kultifator memiliki atribut dan kemampuan yang berbeda. Pedang Qi yang dikeluarkan oleh seni pedang ekstrim Gui Yuan memiliki atribut dan kemampuan yang berbeda. Para penggarap lansuan mengembangkan Dao Besar Logam, sehingga pedang Qi yang dilepaskan oleh seni pedang ekstrim Gui Yuan mengandung arti sebenarnya dari Dao Besar Logam. Itu sangat tajam dan tak terkalahkan. Jika saya menggabungkan esensi yang Dao murni ke dalam seni pedang ekstrim Gui Yuan, pedang Qi juga akan mengandung esensi yang Dao sejati. Saat saya menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati, kekuatannya tidak akan tertandingi. Dia merasa bahwa seni pedang ekstrim Gui Yuan ini dibuat khusus untuk pedang pembunuh jahat yang sejati. Xu Fang merasa seperti telah mendapatkan harta karun. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah mistik ofensif yang kuat, dan seni pedang cahaya esensi pengembalian ini datang pada waktu yang tepat. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ketika Xu Fang pulih, dia mulai berkultivasi. Dia harus menguasai seni pedang ekstrim Gui Yuan sesegera mungkin. Ini pasti akan berguna di makam Dao Sein Divine. The Jiuksuan Limitless Scripture was his mind-chultivision method. He also had to study the heaven's secret life shrinking technique and the heaven's expansion mysterious solution. Tere was also the extreme Dao profound yang taktik, as well as the young transformation profound technique and the true eyes of incineration that he had obtained from the extreme Dao profound yang taktik. The burning light escape technique was a supreme escape technique used to protect his life. Xu Fang naturally had to chultivate it. Not only Xu Fang, but the ancestral dragon, the flame beast, and the stone essence were also using the various resources Xu Fang gave them to rapidly increase tier strength. Xuanzin, Luo, and other relatives and friends inside the heaven-spot Dharma body, as well as King Yu, Bai Ling, and other big goblin, were also using the high-level resources of the Jiuksuan Divine Realm to continuously increase tier strength and strive to reach the level of transcendence as soon as possible. In less than ten years, Xu Fang had recovered the life he had lost to peak condition. The look he had used in the sky fortune cave had also been restored. Only kei use Dao heart was damaget. It was not so many things that could be recovered in just a view the chadis. It's time to fuse with the purple void kilin. Xu Fang was filled with anticipation and began to fuse with the purple void kilin. Within the nine mystery Dao Palace, the celled purple void kilin was sucked into the chaotic whirlpool space where the purple cloud battle body resided under Xu Fang's will. The purple void kitad carried Xu Fang's aura began to sip into the purple void kilin's body. Although the purple void kilin had taken the form of a spirit beast, it did not have any intelligence. It only had instinctive consciousness. At first, it was constantly resisting Xu Fang's aura, but after sensing the aura of the purple void dharma spirit, not only did it no longer resist, it even began to kuperate with the purple void dharma spirit. When the purple void kitad contained Xu Fang's aura and consciousness completely penetrated the purple void kilin, it called sense the astonishing and mysterious fortune of the mystic world. The purple void kilin was the manifestation of the fire Luo mystic world's fortune. After countless years of accumulation, it condensed into a form. How called the fortune it contained not be astonishing. Masters what's where it indeed correct. On cem my purple void dharma body completely devour the purple void kilin, it will definitely be able to cultivate a true purple void dharma body. Xu Fang call not help but become excited. He urged the purple void dharma body to slowly absorb the purple void kilin's aura. The purple void kilin's body slowly turned into nothingness. Finally, its body began to collapse, turning into a dense cloud of purple void ki. Chi Bagian terakhir dari void ki ungu dari purple void kilin sepenuhnya dimakan oleh tubuh dharma void ungu, sepenuhnya menghilang ke dalam ketiadaan. Karena ki hampa ungu dalam jumlah besar diserap oleh tubuh dharma kekosongan ungu, ia bersirkulasi melalui meridian tubuh dharma dan menjadi bagian dari tubuh dharma, menyebabkannya menjadi lebih padat. Pada akhirnya, tubuh dharma terkondensasi menjadi Xu Fang ungu. Ia memiliki rambut ungu, kulit ungu, dan lapisan suan guang ungu menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti perwujudan kekayaan Dao Surgawi. Bang! Tubuh dharma kekosongan ungu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ungu bersinar di matanya. Bahkan pupilnya pun berwarna ungu. Segera setelah itu, aura ungu keluar dari tubuh dharma kekosongan ungu dan dengan cepat menyelimuti istana Jiu Suan Dao milik Xu Fang. Ia menyatu dengan tubuh dharma Suan Yang, tubuh dharma jiwa purba, dan tubuh fisik. Saat ini, Xu Fang sedang bersemangat. Setiap helai rambutnya dipenuhi dengan kekayaan Dao Surgawi. Wang! 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 Rune Dao Teknik Penyusutan Nasib Surgawi dan Rune Pemusnahan Surgawi berkelebat bersamaan. Xu Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan dunia dan Dao Surgawi menjadi lebih dekat. Ada perasaan nyaman yang tiada taraf. Nasibnya juga mengalami perubahan yang sangat halus. Pedang pembunuh kejahatan yang sejati, sepatu penghenti api, dan suan guang lainnya di tubuhnya bergetar di bawah aura ilahi yang menyelimuti tubuh Xu Fang. Mereka secara otomatis tunduk pada Xu Fang. Roh primordial yang sombong dalam pedang pembunuh jahat yang sejati juga gemetar di ruang formasi yang luas. Kesombongannya telah hilang, dan kesadarannya hanya dipenuhi dengan ketundukan kepada Xu Fang. Setelah bergabung dengan kilin kekosongan ungu, Xu Fang akhirnya mengembangkan tubuh Dharma kekosongan ungu. Di alam semesta pancang, saya memiliki roh Dharma kekosongan ungu, yang memberi saya kemampuan untuk mengendalikan harta Dharma. Pada saat yang sama, itu memberi saya kekayaan tertinggi. Sekarang saya telah mengembangkan tubuh Dharma kekosongan ungu, itu pasti akan memberi saya kekuatan yang lebih luar biasa. Xu Fang sehat dan bugar. Matanya bersinar cemerlang, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Pada saat ini, suara kekaguman si Xuandaozu tiba-tiba terdengar di Istana Jiuxuan Dao. Tubuh Dharma kekosongan ungu, luar biasa, sangat luar biasa. Xu Fang, Anda mungkin satu-satunya kultifator di alam ilahi Jiuxuan yang memiliki tubuh Dharma yang luar biasa. Menerima pujian dari si Xuandaozu bukanlah hal yang mudah. Xu Fang tidak bisa berhenti tersenyum. Saya memperkirakan tubuh Dharma kekosongan ungu Anda tidak hanya akan memberi Anda kekayaan tertinggi dan kemampuan untuk mengendalikan Xuangguang, tetapi juga kemampuan untuk menghilangkan semua kutukan jahat. Ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup, tubuh Dharma kekosongan ungu milikmu juga akan memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan tertinggi, rahmat ilahi, dan segala macam kemampuan ajaib yang berhubungan dengan keberuntungan kepada orang lain. Saya telah melihat badan Dharma luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat badan Dharma kekosongan ungu yang begitu ajaib. Tubuh Dharma kekosongan ungu Anda tidak hanya akan mengubah nasib Anda, tetapi juga akan mengubah takdir Anda. Di masa depan, Anda harus segera meningkatkan tubuh Dharma kekosongan ungu Anda. Ini akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Bahkan sisuan Daozu sangat memuji tubuh Dharma kekosongan ungu Sufang. Setelah mengakhiri percakapannya dengan sisuan Daozu, Sufang mulai melahap sisa dua setengah ganoderma awan ungu untuk menstabilkan tubuh Dharma kekosongan ungu yang baru terbentuk. Tanpa disadari, seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Sufang. Pemikiran pemimpin klan Pang muncul di dalam arai. Kita akan berangkat ke makam Dao Sein. Semangat Sufang terangkat. Sosok pemimpin Pang klan itu mengangguk. Ya, namun, masih ada masalah. Apa itu? Kian, Tuan Muda Ling Sing Ang dari dunia S telah meninggal. 2653. Saat menyebutkan kematian Ling Sing Ang, ekspresi kepala klan Pang menjadi aneh. Ternyata, setelah Ling Sing Ang meninggalkan Gua Keberuntungan Surgawi, hal-hal sial terjadi satu demi satu. Saat dia meninggalkan Gua Keberuntungan Surgawi dan terbang melintasi langit, sebuah gunung berapi di benua dunia Suan meletus. Jika bukan karena para ahli di sisinya yang datang menyelamatkannya tepat waktu dan pertahanan Suan Bao yang kuat, dia akan kehilangan nyawanya. Untuk meredam keterkejutannya, Ling Sing Ang pergi ke rumah Bordil di negara Fana untuk mencari kesenangan. Ternyata, gadis Bordil itu memiliki garis keturunan klan Ular Iblis. Para wanita dari klan Ular Iblis suka menelan esens Kipria. Garis keturunan klan Ular Iblis yang tersembunyi di tubuh gadis Bordil itu seharusnya tidak terbangun. Namun, setelah Ling Sing Ang menghancurkannya, hal itu membangkitkan garis keturunannya, yang hampir menyedot yangnya hingga kering. Setelah kejadian sial seperti itu terjadi satu demi satu, Ling Sing Ang tidak berani tinggal di dunia api Luosuan lagi dan berencana untuk pergi melalui gerbang mendalam. Siapa yang menyangka kalau dia akan menemui gerbang menuju gerbang seribu? Gerbang mendalam di dunia esuan rusak, jadi Ling Sing Ang tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau. Dari dunia api Luosuan ke gerbang seribu, dunia esuan selalu damai. Siapa sangka hal tak terduga akan terjadi kali ini? Ling Sing Ang dan para ahli yang menemaninya disergap oleh sekelompok orang luar. Selain Daumaster yang melarikan diri dengan nyawanya, Ling Sing Ang dan yang lainnya semuanya dibunuh dan dimakan oleh orang luar. Gerbang seribu, tuan muda klan Ling Dunia Esuan meninggal begitu saja. Ling Sing Ang itu terlalu sial, Su Fang terkejut saat mendengar penyebab kematian Ling Sing Ang. Dia tidak menyangka kemampuan avatar nasib ungu untuk melahap takdir begitu mengejutkan. Ketika dia berada di gua keberuntungan surgawi, avatar nasib ungu masih dalam bentuk embryo. Melahap pemeliharaan Ling Sing Ang telah menyebabkan dia berakhir seperti ini. Gambar pangklan patriark menatap Su Fang. Tuan muda Su Fang, Anda harus berhati-hati. Ada kabar bahwa saudara laki-laki Ling Sing Ang, Ling Sing Chen, telah dihasut oleh Feng Zhen Hua untuk datang ke dunia api luo suan untukmu. Siapakah Ling Sing Chen? Dia adalah murid khusus dari tiga sekte mendalam tertinggi dan seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat seribu teratas di peringkat surgawi. Seorang jenius di peringkat surgawi bukanlah orang biasa. Peringkat mendalam surgawi adalah peringkat untuk para jenius di bawah level Daolord di domain Dewa Jiuxuan. Di seluruh Jiuxuan, ada berapa banyak orang jenius? Selain identitasnya sebagai murid khusus dari tiga sekte misterius tertinggi, berada di peringkat seribu teratas peringkat mendalam surgawi sudah cukup bagi Ling Sing Chen untuk meremehkan sebagian besar jenius tak tertandingi di domain ilahi Jiuxuan. Ling Sing Chen adalah masalah besar. Alis Su Fang berkerut erat saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Ling Sing Chen bukan satu-satunya yang bermasalah. Sekarang Feng Zhenhua telah melarikan diri, klan Feng dan Dong Xuan Zheng pasti tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin sedang dalam perjalanan menuju dunia mistis api luo. Kematian Xuan Gui Ming adalah sebuah misteri. Tentu saja, klan Xuan ingin menyelesaikan masalah ini. Bahkan ras surgawi nomor satu di dunia mendalam luo api, klan Chen, tidak akan dengan mudah melepaskan apa yang terjadi di gua keberuntungan surgawi. Ini semua merupakan masalah besar. Su Fang juga memahami maksud pemimpin klan Pang. Dia bertanya, Tuan pemimpin klan, apakah Anda ingin saya meninggalkan klan Pang? Pemimpin klan Pang tampak menyesal. Dia menganggup dan berkata, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Tuan Muda Su Fang. Klan Pang tidak dapat melindungi Tuan Muda Su Fang. Lebih baik Anda pergi secepat mungkin. Su Fang berpikir sejenak dan berkata, Ada baiknya aku pergi. Setelah memasuki makam suci Dao Sein, aku akan meninggalkan klan Pang. Aku tidak akan melibatkan klan Pang. Pemimpin klan Pang tidak menyangka Su Fang masih ingin pergi ke makam Dao Sein Divine. Dia menasihati, Kali ini, klan Pang dan klan Suan bekerja sama untuk memasuki makam Suci Dao Sein. Terlepas dari bahaya di dalam makam, klan Suan tidak akan membiarkanmu pergi. Klan Suan memang merupakan masalah besar. Namun, Su Fang tidak mau melepaskan kesempatan untuk memasuki makam Dao Sein Divine. Selain itu, Su Fang baru saja mengembangkan tubuh Dharma takdir ungu dan benang karma penarik kehidupan, kekuatan super takdir tertinggi yang berasal dari teknik penyusutan kehidupan. Dia penuh percaya diri dan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari harta karun. Setelah berpikir lama, Su Fang akhirnya berkata dengan pasti, Selama klan Pang membawaku ke makam Suci Dao Sein, aku akan bertanggung jawab atas keselamatanku sendiri. Saya berharap Tuan Patriark mengabulkan keinginan saya. Aku, Su Fang, akan selalu mengingat kebaikan klan Pang ini. Melihat Su Fang begitu percaya diri, pemimpin klan Pang tidak berusaha membujuknya lagi. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, terserah padamu. Tuan Muda Su Fang, besiaplah. Besok, kita akan meninggalkan dunia mistik jaring api dan pergi ke makam Dewa Suci Enam Dao Ekstrim. Hari berikutnya, Su Fang datang ke Alun-Alun di puncak alam rahasia klan Pang. Dia menaiki kereta awan api bersama lebih dari 300 penggarap klan Pang lainnya dan meninggalkan dunia rahasia klan Pang. Mereka melewati batas dunia mistik jaring api dan memasuki kehampaan yang kacau. Hanya ada 200 orang yang memasuki makam Dao Sein Divine untuk mencari harta karun. Ratusan penggarap Pang Klan lainnya berada di sana untuk melindungi 200 penggarap Pang Klan. Mereka yang bisa memasuki makam Dao Sein Divine harus memiliki tingkat kultivasi di bawah Dao Lord. Oleh karena itu, 200 petani ini adalah para elit yang dipilih dengan cermat oleh klan Pang. Mereka adalah masa depan Pang Klan. Ini termasuk Tuan Muda Pang Yan dari klan Pang, Nona Pang Pang, semua murid istimewa, dan banyak murid inti yang luar biasa. Menyeberangi kehampaan yang kacau menuju makam 6 ekstrim Dao Sein Divine, perjalanan itu penuh bahaya. Selain itu, Pang Klan tidak berani gegabuh. Kali ini, hampir semua ahli klan datang. Kil 11 Kereta awan api yang dikendarai oleh para penggarap klan Pang adalah harta karun tertinggi klan Pang. Itu dianggap sebagai harta karun yang kuat di alam ilahi Jiu Suan. Fire Cloud Charyo tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Kereta itu terbang dalam kehampaan yang dingin dan kacau. Seseorang hanya bisa melihat kilatan api saat melintasi jarak tak berujung dalam sekejap mata. Kecepatannya hampir melampaui kemampuan penginderaan seorang kultifator. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melintasi kehampaan yang kacau. Sepanjang jalan, dia menggunakan kemampuan penginderaannya untuk merasakan situasi di luar Fire Cloud Charyo. Kekosongan yang kacau tampak kosong, namun kenyataannya penuh dengan bahaya. Terdapat banyak lubang hitam yang terbentuk secara alami, parit alami, dan beberapa area yang runtuh akibat kekacauan kehampaan. Ada juga material yang diendapkan secara alami yang berkumpul membentuk aliran meteorit dan badai pasir. Ini bukanlah hal yang paling berbahaya. Bagaimanapun, Klan Pang telah mengunjungi Makam Ilahi Enam Ekstrim Dao Sein berkali-kali. Mereka mengetahui area berbahaya di jalan dan dapat menghindarinya terlebih dahulu. Hal yang paling berbahaya adalah makhluk kuat dan aneh serta ras alien yang hidup dalam kehampaan yang kacau. Sepanjang jalan, Fire Cloud Charyo menghadapi serangan diam-diam yang tak terhitung jumlahnya dari ras alien. Su Fang melihat dengan matanya sendiri bahwa kelelawar berbulu putih yang tak terhitung jumlahnya berkerumun menuju kereta perang awan api seperti air pasang. Mereka seperti lautan tanpa batas, terus-menerus menyemprotkan racun korosif dan hampir menelan seluruh kereta perang. Di lain waktu, pohon anggur besar berwarna merah darah tiba-tiba terbentang dari kehampaan. Pohon anggur itu tebal dan panjangnya ribuan kaki. Itu melilit kereta awan api dan hampir menyeret kereta itu ke dalam kehampaan. Pada akhirnya, seorang ahli pangklan yang tak tertandingi dan telah melampaui level download harus memotong tentakel tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya untuk melarikan diri. Mereka juga bertemu dengan sekelompok ras alien berkepala manusia dan buaya. Mereka adalah ras alien jahat dari kehampaan yang kacau, ras dewa buaya. Tidak hanya mereka ganas, tetapi kemampuan menyerang dan bertahan mereka juga sangat kuat. Di bawah serangan hirup pikuk monster-monster ini, Fire Cloud Charyot juga mengalami kerusakan besar. Pada akhirnya, kereta tersebut melepaskan kekuatan api dan membakar selusin monster untuk melarikan diri. Hal yang paling berbahaya adalah ketika kereta awan api sedang terbang, wajah manusia yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan yang kacau. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara kehampaan, menyebabkan kehampaan yang kacau itu bergetar hebat. Kereta awan api dikirim terbang. Kultifator daulor di dalam langsung pingsan. Para pembudidaya lainnya juga terguncang hingga pingsan. Mereka kehilangan hati dan keinginan daulor mereka. Pada akhirnya, ahli tak tertandingi yang telah melampaui level daulor harus meledakkan suan bau kelas tertinggi untuk menghancurkan wajah manusia. Kereta awan api mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Wajah manusia adalah monster yang kacau, keberadaan paling menakutkan di kehampaan yang kacau. Bahkan ras alien yang paling jahat dan ganas pun harus melarikan diri. Sufang melihat bahaya di kedalaman kehampaan yang kacau dan terkejut. Inilah wajah sebenarnya dari kehampaan yang kacau. Di istana Jiuk Suandao, si Suandao Zu berkata perlahan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kehampaan yang kacau itu, atau sudah berapa lama ia ada. Ia tidak terbatas dan tidak memiliki awal dan akhir. Sebaliknya, manusia dilahirkan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka tidak berarti dan lemah, seperti debu. Dunia mistik tempat manusia menetap hanyalah pulau-pulau terpencil di kehampaan luas yang kacau balau. Ada banyak sekali ras kuat yang hidup dalam kehampaan yang kacau. Sangat sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Setelah ahli yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus membuka wilayah baru, manusia secara bertahap mendapatkan pijakan dalam kehampaan yang kacau balau. Generasi pembudidaya manusia mengorbankan banyak orang untuk secara bertahap mengubah nasib umat manusia. Karena pengorbanan orang-orang inilah alam dewa Jiuksuan berada dalam kondisi saat ini. Apa yang Anda lihat di dunia mistik adalah bahwa pertarungan antara manusia kultifator bukanlah apa-apa. Mereka selalu dikendalikan dalam jarak tertentu. Musuh sejati umat manusia adalah ras alien dan kekacauan yang tak terbatas. Su Fang, bekerja keras. Kamu punya bakat, hati dao yang ulet, dan ambisi. Kamu bisa mengubah nasib dirimu sendiri, keluargamu, dan teman-temanmu, tapi ini masih jauh dari cukup. Nasibmu sendiri terkait erat dengan nasib dari seluruh alam dewa Jiuksuan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Penggarap dan penggarap menentang langit untuk mengubah nasib mereka. Yang mereka ubah bukan hanya nasib mereka sendiri, tetapi nasib seluruh umat manusia. Kata-kata si Suan Dao Zu menyebabkan Su Fang tenggelam dalam keheningan yang lama. Kereta perang awan api melaju melewati kekacauan. Setelah sekitar seribu tahun, mereka akhirnya sampai di luar pusaran spasial. Semuanya, tinggalkan kereta perang awan api. Tetua pangklan berbicara dengan suara agung yang sampai ke telinga semua orang di dalam kereta perang awan api. Kami akhirnya sampai di sini. Semangat Su Fang terangkat. Selanjutnya, aura ilahi formasi susunan menyelimuti Su Fang, menyapu dia keluar dari formasi susunan dan masuk ke dalam kekosongan primal chaos. Belenggu yang dingin dan besar melonjak dari segala arah, langsung menyelimuti Su Fang. Tubuh Su Fang bergoyang sejenak sebelum kembali normal. Dengan kekuatannya saat ini, belenggu kehampaan yang kacau tidak lagi menjadi ancaman baginya. 2654. Dia melihat ke arah itu. Ribuan mil jauhnya, dalam kehampaan dan kekacauan yang gelap, ada cahaya redup. Sedikit bergetar, seperti riak danau. Itu tampak indah. Kiel 11. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Su Fang menemukan beberapa petunjuk dan terkejut. Ternyata itu adalah pusaran spasial yang tidak terlihat. Saat kekosongan itu terdistorsi, cahaya yang dipancarkannya tampak indah namun sebenarnya sangat berbahaya. Pusaran itu begitu besar sehingga Su Fang hanya bisa melihat puncak gunung esnya. Kedalaman pusaran spasial adalah ruang dan waktu yang independen. Makam ilahi dari orang suci dao berada di ruang independen itu. Dengarkan perintahku nanti. Saat kamu memasuki pusaran spasial, kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan sihir atau menggunakan suan baumu. Kamu hanya bisa membiarkan pusaran itu menyedotmu ke dalam ruang mandiri. Jika tidak, fluktuasi energi sekecil apapun akan menyebabkan ruang untuk gemetar dan hidupmu akan berada dalam bahaya. Grand Elder terkemuka dari Klan Pang mentransmisikan kesadaran ilahi ke dalam pikiran setiap kultifator Klan Pang. Para penggarap Klan Pang yang telah memasuki makam ilahi Santo Dao sebelumnya tidak mengubah ekspresi mereka. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Jelas sekali bahwa pengalaman mereka sebelumnya masih segar dalam ingatan mereka. Mereka yang pertama kali memasuki makam itu pucat karena ketakutan. Dalam pusaran spasial yang mengerikan, mereka tidak bisa menggunakan pertahanan apapun. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan tekanan pusaran spasial. Itu membutuhkan dao hati dan kehendak yang luar biasa. Sufang berpikir dalam hati, Klan Pang mengizinkan begitu banyak junior memasuki makam ilahi tidak hanya untuk mencari harta karun tetapi juga untuk melatih mereka. Para kultifator muda dari Klan Pang ini semuanya sangat berbakat. Namun, mereka belum melihat dunia dan tidak akan mampu tumbuh menjadi ahli sejati. Ayo pergi! Tetua Agung Klan Pang berteriak dan hendak memimpin para penggarap Klan Pang ke dalam pusaran spasial. Setelah terbang dalam jarak dekat, Tetua Agung Klan Pang tiba-tiba berhenti dan berteriak, Kalian semua, berhenti! Para penggarap Pang Klan tidak mengerti dan semua gugup. Mereka menunggu dalam kehampaan yang kacau selama tiga hari. Zat besar seperti gelembung perlahan-lahan melayang menuju pusaran dari sisi kiri di bawah isapan pusaran tersebut. Su Fang melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, cahaya ilahinya berubah. Itu bukanlah gelembung, tapi alam semesta tipe air. Alam semesta langit dan bumi itu jelas tingkatnya lebih tinggi dari alam semesta pancang. Namun, kehendak dao surgawi telah mati. Kemungkinan besar tuannya telah binasa, hanya menyisakan langit dan bumi. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Kemampuan penginderaan Su Fang menembus batas alam semesta tipe air dan melihat lautan luas dan tak terbatas di dalamnya. Itu adalah dunia air. Di dunia ini, ada banyak sekali makhluk hidup, termasuk manusia dan Big Goblin. Namun, mereka jelas berbeda dengan manusia normal. Orang-orang di alam semesta tipe air jelas tidak tahu bahwa mereka dalam bahaya kehancuran. Semuanya tampak normal. Gelembung besar itu tersedot ke dalam pusaran spasial, dan segera, ia mulai berubah bentuk di bawah kekuatan distorsi spasial yang menakjubkan, dan akhirnya, ia pecah. Aksioma surgawi dari alam semesta tipe air langsung hancur. Energi, materi, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya terpapar pada pusaran spasial. Suara gemuruh yang pecah terdengar saat manusia yang tak terhitung jumlahnya dan Big Goblin menjerit putus asa. Sepuluh napas kemudian. Segala sesuatu di alam semesta tipe air menghilang di pusaran luar angkasa, hanya menyisakan riak di pusaran luar angkasa. Eksistensi tingkat rendah yang sial ini. Mereka hanya semut. Lalu bagaimana jika mereka mati? Para penggarap kelampang menunjuk ke pusaran spasial yang menelan langit dan bumi, mengobrol dan tertawa. Wajah sufang pucat dan tubuhnya gemetar. Jika suatu saat aku mati secara sial, alam semesta langit dan bumiku akan berakhir seperti alam semesta tipe air. Keluargaku, teman-teman, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta langit dan bumi tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada saya. Saya ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Saya ingin mengendalikan nasib keluarga, teman, dan diri saya sendiri. Sufang mengepalkan tangannya, dan matanya menjadi sangat bertekad. Ketika riak di pusaran ruang angkasa menjadi tenang, Tetua Agung Kelampang memimpin para penggarap Kelampang ke area yang ditutupi oleh pusaran spasial. Begitu mereka memasuki pusaran spasial, kekuatan distorsi spasial yang mengerikan segera menyelimuti mereka. Tidak ada yang berani menggunakan pertahanan atau melepaskan tubuh Dharma mereka. Mereka hanya dapat menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan kekuatan distorsi spasial. Sufang memiliki tubuh fisik yang sempurna. Meskipun tekanan distorsi spasial sangat menakutkan, hal itu tidak menyakitinya. Sebagian besar penggarap Kelampang berada di atas alam Daolor. Tubuh fisik mereka juga luar biasa, dan mereka tidak takut dengan distorsi spasial. Hanya sejumlah kecil pembudidaya Dautru Rilem yang menderita luka parah di bawah tekanan spasial. Mereka hanya bisa mengikuti arus dan tertarik oleh pusaran spasial, terbang ke kedalaman pusaran. Sekitar sebulan kemudian, para pembudidaya tenggelam semakin dalam, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin mengejutkan. Ah! Seorang kultifator Kelampang tidak jauh dari Sufang tidaklah lemah. Dia telah mencapai tahap tengah alam Daolor. Di bawah tekanan spasial, tubuh fisiknya tidak terluka parah, tetapi Daohard dan Wilnya runtuh. Dalam kepanikan, dia mengaktifkan armornya untuk membela diri. Akibatnya, ruang itu bergetar dan menghantamnya. Armornya hancur seketika, dan tubuh fisiknya juga hancur. Dia meninggal di tempat. Ruangan itu beriak dan menyebar, menghantam Sufang. Engah! Sufang memuntahkan seteguk sari darah. Tubuh fisiknya menjadi berlumuran darah, bahkan tulangnya terlihat di beberapa tempat. Namun, matanya sangat tenang. Di saat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Para penggarap Kelampang semua ketakutan saat melihat pemandangan ini. Di saat yang sama, mereka mengagumi Sufang. Bahkan mata tetua agung Kelampang penuh dengan pujian. Untuk bisa tetap tenang di saat kritis seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya hati dan kehendak Daoh Sufang. Anak ini memiliki hati yang tenang yang bisa tetap tenang meski dunia runtuh di hadapannya. Sayang sekali dia bukan dari Kelampang. Kalau tidak, suatu saat nanti, Kelampang kita akan memiliki ahli tak tertandingi lainnya. Sayang sekali itu anak ini telah memasuki makam suci Daoh Sein kali ini. Aku khawatir akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Tetua agung Kelampang merasa kasihan. Ternyata sebelum mereka pergi, pemimpin Kelampang telah secara khusus menginstruksikan bahwa jika Sufang dikejar oleh Kelansuan di makam ilahi, Kelampang tidak boleh ikut campur. Meskipun Kelampang dan Kelansuan memiliki konflik, kedua Kelampang tersebut bekerja sama untuk menjelajahi makam ilahi dari enam orang suci Daoh ekstrim. Sufang adalah orang luar, dan Kelampang tidak bisa mengorbankan kepentingan mereka sendiri dan berselisih dengan Kelansuan demi Sufang. Ini adalah pertama kalinya Sufang memasuki makam ilahi. Tak perlu dikatakan lagi, ada banyak bahaya di sana. Jika dia dikejar oleh Kelansuan, bagaimana dia bisa bertahan? Suara mendesing. Semua orang tersedot ke dalam pusaran air. Setelah pusing beberapa saat, mereka menghilang dari kedalaman pusaran air. Sufang merasa tubuh fisiknya, istana Daoh, dan bahkan jiwanya terkoyak. Seolah-olah dia telah melalui siklus hidup dan mati. Tiba-tiba tubuhnya terasa berat, lalu ia terjatuh dengan keras. Tepat ketika Sufang berpikir bahwa dia akan jatuh dan mati, semburan kekuatan ilahi menyelimuti tubuhnya dan membuatnya berhenti dengan mantap. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah meninggalkan pusaran spasial dan tiba di ruang waktu yang independen. Ruangan itu seperti kuburan besar. Aura di ruangan itu menyesakan. Ada kabut di mana-mana, dan ada reruntuhan fisik yang mengambang. Dibandingkan dengan dunia mistik, belenggu di ruang angkasa sangat mengejutkan. Namun, hal itu masih dapat ditanggung oleh para petani. Aura di ruangan itu hening. Tidak ada ki spiritual atau kekuatan dunia. Itu mirip dengan kehampaan yang kacau balau. Su Fang memproyeksikan kemampuan penginderaannya dan mencoba merasakan lokasi makam ilahi dari enam orang suci dao ekstrim. Namun, sulit menemukan apapun. Ruang waktu ini terlalu besar, dan kemampuan penginderaan Su Fang tidak dapat menutupinya. Lebih dari 300 penggarap Kelan Pang melewati pusaran air spasial dan tiba di ruang waktu independen ini. Tetua Agung Kelan Pang membiarkan semua orang beristirahat di reruntuhan fisik selama tiga tahun. Kemudian, dia memimpin semua orang ke kedalaman ruang waktu. Sepanjang perjalanan terlihat sangat damai dan tidak ada bahaya. Namun, Tetua Agung Kelan Pang dan beberapa penggarap Kelan Pang lainnya yang pernah berada di sini sebelumnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka terus-menerus merasakan lingkungan sekitar mereka. Setelah melewati area yang dipenuhi debu dan kabut, bola cahaya hijau yang ditutupi penghalang muncul di depan mata semua orang. Bola cahaya itu berukuran sekitar 10 kaki. Penghalang di luar sepertinya terbentuk secara alami. Melalui penghalang tersebut, mereka dapat merasakan bahwa penghalang itu dipenuhi dengan esensi elemen kayu dan kekuatan dunia dalam jumlah yang mengejutkan. Di dalam bola cahaya itu, ada sepotong kecil material. Ada obat spiritual hijau yang tumbuh di sana. Ada pengobatan spiritual yang luar biasa di luar angkasa yang terpencil di makam ilahi. Su Fang terkejut dan terkejut. Tetua Agung dari Kelan Pang sangat gembira. Oh, ada kesadaran yang melayang keluar dari makam ilahi. Itu pertanda baik bahwa klan kita telah menemukannya. Kali ini, klan kita pasti akan mendapatkan panen besar setelah memasuki makam ilahi dari Dao Sein. Nona Pang Muda, apa itu? Su Fang dengan penasaran menyampaikan pikirannya kepada Nona Pang Muda di kejauhan. Nona Pang Muda memberi penjelasan sederhana pada Su Fang. Dia tampak sedikit tidak sabar. Ternyata bola cahaya hijau adalah kesadaran yang melayang keluar dari makam ilahi setelah 6 orang suci Dao ekstrim meninggal. Seorang ahli Dao Sein telah jauh melampaui tingkat penciptaan Dharma dan penciptaan dunia. Setiap pemikiran sangatlah berharga. Itu mungkin mengandung esensi Dao surgawi, atau mungkin merupakan kondensasi kekuatan Dharma tertinggi. Ada juga substansi dan objek spiritual yang dibentuk oleh kesadaran. Alasan mengapa 6 orang suci Dao ekstrim disebut, 6 ekstrim, adalah karena dia sangat berbakat. Dia memiliki 6 avatar logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Lebih jauh lagi, dia telah mengembangkan setiap avatarnya secara ekstrim. Itu sebabnya dia disebut, 6 ekstrim. Misalnya, kesadaran yang mereka lihat sekarang dibentuk oleh esensi Dao elemen kayu dari 6 orang suci Dao ekstrim. Setelah akumulasi dan evolusi diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, benda itu telah berubah menjadi objek spiritual. Jika dibawa keluar, mereka akan sebanding dengan suan bau bermutu tinggi. Ini hanyalah kesadaran terfragmentasi yang melayang keluar dari makam ilahi ketika penghalang di dalam makam ilahi dihancurkan. Di makam ilahi dari 6 orang suci Dao ekstrim, ada banyak pemikiran seperti itu. Namun, dibutuhkan banyak usaha dan banyak bahaya untuk mendapatkannya. 2655. Tetua Agung Klan Pang secara pribadi meminum obat spiritual dari makam ilahi orang suci Dao. Itu adalah pertanda baik bahwa mereka mendapatkan panen yang luar biasa bahkan sebelum memasuki makam ilahi. Semua penggarap Pang Klan sangat bersemangat. Mereka terus terbang lebih jauh ke angkasa. Mereka tidak seberuntung sebelumnya dan tidak menemukan harta apapun yang terbentuk oleh pikiran Dao Sein. Namun, mereka tidak menemui bahaya apapun, sehingga para penggarap Klan Pang menjadi santai. Lima tahun lagi berlalu. Awan debu tebal melayang di depan mereka. Kiel 11. Mereka tidak tahu apa itu debu. Itu mencakup area yang sangat luas dan mereka tidak dapat melihat ujungnya. Sulit untuk menyiasatinya. Debunya sangat aneh. Tidak hanya ia memiliki kemampuan untuk membutakan indera mereka, namun ia juga terus mengebor ke dalam tubuh para penggarap Klan Pang dan melahap kekuatan hidup mereka. Hati-hati, ini adalah kebencian dan ki jahat yang dibentuk oleh pikiran enam orang suci Dao ekstrim ketika dia masih hidup. Ini meluap dari makam ilahi dan dapat melahap kekuatan hidup dan mempengaruhi hati Dao seseorang. Hal yang paling berbahaya bukanlah ini. Ada kejahatan mengerikan yang tersembunyi di dalam debu. Itu disebut, jahat, dan dapat melepaskan serangan pikiran seperti kutukan. Tidak mungkin untuk dilawan. Tetua Agung Klan Pang mengingatkan semua orang dengan lantang. Kejahatan Su Fang tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar makhluk jahat yang aneh. Aneh rasanya bisa melepaskan serangan pikiran. Penggarap memiliki emosi dan keinginan, dan Dao sains tidak terkecuali. Namun, para kultifator ini memiliki hati Dao yang kuat dan mampu menghilangkan serta menekan beberapa pikiran yang mengganggu. Namun, sebelum para kultifator ini meninggal, mau tak mau mereka mengembangkan kebencian dan ki jahat. Ibarat pemikiran yang bisa melahirkan makhluk spiritual. Beberapa makhluk jahat yang menakutkan lahir darinya. Inilah kejahatannya. Semua orang gugup. Mereka menggunakan kekuatan ilahi atau mengaktifkan suanbau untuk mempertahankan diri. Mereka terbang dengan hati-hati di dalam debu. Ah! Teriakan melengking terdengar dari kelompok penggarap ke Lampang. Saat debu berputar, seorang penggarap sepertinya telah ditangkap oleh tangan yang tidak terlihat. Mendesis. Kekuatan hidupnya dilahap oleh debu di sekitarnya. Seluruh tubuhnya tampak menua. Kemudian tubuhnya mengering dan dengan cepat berubah menjadi tulang putih. Dalam waktu kurang dari lima nafas, pembudidaya berubah menjadi tumpukan partikel abu dan menyatu dengan debu di sekitarnya. Semua penggarap klan Lampang tersentak, terutama mereka yang baru pertama kali memasuki area luar makam suci Dao Sein. Mereka semua gemetar ketakutan. Su Fang juga gemetar ketakutan. Kejahatan itu sungguh menakutkan. Ia sebenarnya bisa menggunakan debu aneh untuk menyembunyikan keberadaan dan jejaknya. Bahkan tetua pang klan yang hebat tidak dapat merasakan keberadaannya. Terlebih lagi, serangan mereka aneh dan kuat, sehingga mustahil untuk dilawan. Di masa lalu, para penggarap pang klan pernah menghadapi Kalamity Evil sebelumnya. Karena mereka tidak dapat menangkap auranya, dan karena serangan pikiran jahat tidak mungkin dilawan, satu-satunya cara adalah melewati area ini secepat mungkin. Cepat keluar dari sini. Tetua agung klan Pang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Desir, desir. Tetua agung suku pang sungguh kuat. Dia melepaskan ratusan pemikiran sekaligus. Mereka berubah menjadi bola api dan melayang di atas kepala semua orang. Mereka melepaskan sajak daois berelemen api yang menakjubkan dan menyelimuti semua penggarap suku pang. Di bawah perlindungan pikiran tetua agung, para penggarap suku pang mempercepat dan terbang ke depan. Su Fang juga sangat waspada. Dia diam-diam menggabungkan tubuh Dharma Nasib Ungu dengan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia sedang mempersiapkan teknik transformasi yang mata insinerasi sejati. Salah satu kemampuan badan Nasib Dharma Ungu adalah melenyapkan kutukan jahat. Mata insinerasi sejati adalah serangan pikiran. Itu berisi kekuatan ilahi suanyang dan memiliki kemampuan untuk menahan semua keberadaan jahat. Su Fang tidak yakin bahwa dia bisa menahan serangan jahat yang diam-diam. Kejahatan yang tersembunyi di balik debu sungguh aneh. Ia terus melancarkan serangan diam-diam terhadap para penggarap klan pang. Pikiran tetua agung hanya mampu membubarkan serangan pikiran jahat dan menyelamatkan lebih dari sepuluh kultifator. Namun, lima penggarap klan pang meninggal dan kekuatan hidup mereka dilahap. Berdengung! 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 Tanpa peringatan, istana Jiuksuandao milik Su Fang bersinar dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kitab suci rahasia surgawi juga muncul di dalamnya, menunjukkan bahwa bahaya besar sedang mendekat. Namun, tidak ada waktu untuk bereaksi. Uff! Su Fang merasakan aura jahat tak berbentuk menghantam bagian belakang kepalanya. Dalam sekejap, ia bergegas ke istana Jiuksuandao dan menyelimuti tubuhnya. Ledakan! Tubuh Dharma Takdir Ungu tiba-tiba meledak dengan gelombang takdir yang tak tertandingi. Seperti badai, ia menghancurkan aura jahat menjadi beberapa bagian. Tubuh Dharma Nasib Ungu memang berguna melawan kutukan jahat. Mata pembakaran sejati. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Pandangannya jatuh ke kedalaman debu. Tiba-tiba, cahaya merah ilusi keluar dari matanya. Dengan bantuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Su Fang merasakan sumber aura jahat. Tanpa ragu, dia menggunakan True Eye of Ingeneration. Mendesis. Ceritan yang hanya bisa didengar oleh roh primordial datang dari kedalaman debu. Itu menyerang roh primordial dan hati daois dari banyak kultifator, menyebabkan mereka bergoyang. Mata insinerasi sejati Su Fang berisi kehendak sejati Suanyang, kehendak sejati Suanyang, serta jiwa primordial dan hati daois Su Fang. Itu bisa menghancurkan semua kejahatan dan membakar semua pikiran. Roh jahat yang tersembunyi di dalam debu tertangkap basah oleh mata insinerasi sejati Su Fang. Ia menderita kerugian besar dan terluka parah. Akhirnya aku menemukanmu. Tetua Agung Sukupang akhirnya bisa merasakan keberadaan monster itu. Dia meraung dengan marah. Sebuah pikiran berubah menjadi nyala api yang keluar dari sel alisnya dan menghilang ke dalam debu. Ceritan mengerikan itu terdengar lagi dan segera menghilang di kejauhan. Roh jahat itu telah terluka oleh mata insinerasi sejati Su Fang. Kemudian, ia diserang oleh pemikiran tentang seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui guru daois. Bahkan jika ia tidak mati, ia akan terluka parah. Ia tidak akan bisa keluar dan merugikan orang lain lagi. Semua orang memandang Su Fang, mata mereka penuh rasa hormat dan terima kasih. Jika Su Fang tidak menemukan tempat persembunyian monster itu, Tetua Agung Sukupang tidak akan bisa melakukan apapun terhadap monster itu meskipun kekuatannya sangat kuat. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan meninggal. Su Fang telah diserang oleh monster itu. Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia juga merasakan kehadiran monster itu. Selain itu, dia hanya berada di alam daois bawah. Namun, dia mampu melepaskan serangan pikiran yang mengejutkan, yang mengejutkan banyak penggarap Sukupang. Tuan Muda Su Fang, terima kasih. Tetua Agung Sukupang menganggup dan berterima kasih pada Su Fang. Saya hanya beruntung. Su Fang menyeka keringat di dahinya dan tersenyum malu. Seolah-olah dia benar-benar menemukan roh jahat itu karena keberuntungan. Orang ini benar-benar luar biasa, Tetua Agung Sukupang memandang Su Fang dengan penuh arti. Kemudian, dia dengan cepat memimpin kelompok itu menjauh dari area debu yang mengambang. Belasan tahun berlalu, kelompok itu akhirnya tiba di makam ilahi dari enam orang suci daois ekstrim. Sebuah bukit yang membentang sejauh seratus mil melayang di kehampaan. Bukit itu ditutupi bebatuan menakjubkan dan pepohonan kuno yang menghijau. Itu sebenarnya adalah pemandangan yang indah dan menawan, dan itu menyebabkan seseorang tidak dapat mengasosiasikannya dengan makam dewa dari seorang ahli tertinggi. Tetua Agung Sukupang memimpin para penggarap Sukupang ke puncak bukit dan mendarat di Alun-Alun. Alun-Alun di puncak bukit itu dilapisi dengan batu giyok putih. Di tengah Alun-Alun, ada patung batu giyok putih setinggi sepuluh kaki. Itu adalah pria parubaya yang agung dengan wajah persegi, alis seperti pedang, dan mata berbintang. Rambutnya tergerai dan dia tidak tinggi. Namun, dia memancarkan aura penguasa tertinggi dan aura liar dan sulit diatur. Meski hanya berupa patung, namun para penggarap Sukupang tak kuasa menahan gemetar saat melihatnya. Mau tidak mau mereka ingin berlutut di depan patung itu. Cahaya ilahi Sufang menyapu patung itu. Dia menemukan bahwa patung yang tampak hidup itu ditutupi dengan tanda-tanda misterius dan mendalam. Mereka terjalin membentuk batas pertahanan besar yang menutupi seluruh patung. Dia diam-diam mengirimkan pemikiran kepada Nonapang. Orang ini adalah enam orang suci daois ekstrim. Ruang di dalam bukit seharusnya menjadi makam daoisin. Saya hanya tidak tahu cara memasukkannya. Benar, ini adalah enam orang suci daois ekstrim. Makamnya tidak ada di dalam bukit, melainkan di dalam patung. Itu juga bukan patung. Ini adalah tubuh dharma dari enam orang suci daois ekstrim. Patung itu terbentuk setelah ia meninggal dunia. Jawab Nonapang. Sufang kaget. Patung itu dibentuk oleh tubuh dharma daoisin. Sulit dipercaya. Sufang mengira patung itu hanyalah hiasan. Makam sebenarnya ada di dalam bukit. Ia tidak menyangka bahwa patung itu dibentuk oleh tubuh dharma enam orang suci daois ekstrim. Suku Pang dan suku Suan berusaha keras untuk mengungkap rahasia patung ini. Di dalam tubuh dharma enam orang suci daois ekstrim, ada harta karun yang dia kumpulkan ketika dia masih hidup. Di istana dao miliknya, ada banyak sisa pemikiran. Ini semua adalah harta berharga. Hanya ada satu jalan di antara kedua alis untuk memasuki tubuh dharma. Para penggarap kuat suku Pang dan suku Suan mencari berkali-kali dan menemukan bahwa segel jalan itu akan terlepas setiap jutaan tahun. Kemudian, para penggarap kuat dari kedua suku bekerja sama untuk membuat segel di lorong tersebut. Hanya ketika para penggarap kuat dari kedua suku bekerja sama barulah mereka dapat membuka segel dan membuka jalan menuju ruang di dalam tubuh dharma. Meskipun pikiran dao sein di dalam tubuh dharma telah kehilangan kesadarannya, mereka masih sangat aktif. Tidak hanya sulit ditangkap, tetapi juga sangat berbahaya. Penggarap yang masuk bisa mati jika tidak hati-hati. Untungnya, pemikiran ini akan tertidur selama beberapa tahun setiap juta tahun. Baru setelah itu kita bisa masuk untuk mencari harta karun. Yang aneh adalah para kultifator di atas alam dewa daois akan menghadapi belenggu yang mengejutkan dan banyak bencana tak terduga setelah memasuki tubuh dharma. Di masa lalu, hanya para dewa daois dan alam kebenaran daois yang dapat keluar hidup-hidup setelah memasuki tubuh dharma. Tingkat itu, termasuk seorang kultifator di atas alam daois lord dari klan Suan, tidak pernah kembali setelah masuk. Sejak dia mengetahui bahwa Su Fang telah menyinggung kejeniusan tiada taraf dari pavilion mendalam timur dan Lingxingchen dari tiga sekte mendalam tertinggi, Nonapang, yang biasa bergaul dengan Su Fang, dengan cepat menjauhkan diri dari Su Fang seolah-olah dia sedang menghindari ular. Dan kala jengking. Ketika Su Fang menemukan Esie, sikap Nonapang terhadap Su Fang banyak berubah. Dia memberitahu Su Fang semua yang dia ketahui. Rahasia makam suci daoisin jauh lebih dari apa yang dikatakan pemimpin suku Pang kepada Su Fang sebelumnya. Tetua Agung suku Pang telah memimpin banyak penggarap menunggu para penggarap suku Suan di Alun-Alun. Mereka telah menunggu selama 10 tahun. Untuk beberapa alasan, para pembudidaya suku Suan datang terlambat kali ini. Hmm, para pembudidaya suku Suan akhirnya tiba di sini. Mengapa mereka membawa beberapa orang luar? Tetua Agung suku Pang, yang sedang duduk bersila di Alun-Alun, tiba-tiba membuka matanya dan melihat kehampaan di balik bukit. Su Fang juga membuka matanya dan mengangkat alisnya. Hampir 200 pembudidaya terbang menuju makam Dao Sein Divine. Tidak hanya ada pembudidaya suku Suan, tetapi Feng Zhenhua juga ada di antara mereka. Ada juga 5 kultifator kuat yang auranya jelas berbeda dari suku Suan. 2656 Su Fang sudah tahu bahwa Ling Xingchen dan klan Feng akan datang ke dunia mistis Huoluo. Dia telah berencana untuk meninggalkan dunia mistis Huoluo setelah memasuki makam 6 orang suci Dao ekstrim. Dia tidak mengharapkan hal itu. Ling Xingchen dan klan Feng akan datang begitu cepat dan bahkan datang ke makam 6 orang suci Dao ekstrim bersama klan Suan. Su Fang, Cepat pergi. Aku akan menahannya sebentar. Ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetua agung klan Pang buru-buru mengirimkan pesan pada Su Fang. Meskipun Su Fang bukan dari klan Pang, dia datang ke makam 6 orang suci Dao ekstrim sebagai seorang kultifator dengan nama keluarga yang berbeda. Selain itu, Su Fang telah menyelamatkan banyak kultifator dari klan Pang sepanjang perjalanannya. Itulah sebabnya tetua agung klan Pang memutuskan untuk melindungi Su Fang. Melarikan diri. Bagaimana saya bisa melarikan diri di luar angkasa makam para dewa? Su Fang tersenyum pahit. Klan Suan memiliki seorang kultifator tiada taraf yang telah melampaui level Dao Sein. Mereka mungkin takut pada klan Pang dan tidak akan menyerang Su Fang, tapi bagaimana Ling Xingchen dan klan Feng bisa melepaskan Su Fang? Jelas mustahil untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Su Fang melirik patung tubuh surgawi 6 orang suci Dao ekstrim dan mengambil keputusan. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melarikan diri ke ruang internal tubuh surgawi 6 orang suci Dao ekstrim. Namun, dia harus menunggu para penggarap klan Pang dan klan Suan membuka segelnya. Jika itu tidak berhasil, dia harus memintasi Suan Dao Zu untuk membantu dan menggunakan kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Astaga! 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 Lebih dari 200 petani terbang dan mendarat di alun-alun. Tetua pertama klan Pang berteriak pada kultifator kuat terkemuka dari klan Suan, Suan Tianqi, makam Santo Dao adalah milik kedua klan kita. Beraninya kau membawa orang luar ke sini. Apa alasannya? Pemimpin klan Suan, Suan Tianqi, adalah seorang lelaki tua berambut kuning dengan tahil lalat hitam di antara alisnya. Dia mengenakan jubah awan dan memiliki aura halus. Dia adalah seorang kultifator tak tertandingi yang telah melampaui Daolord dan terlihat lebih kuat daripada tetua agung klan Pang. Suan Tianqi tidak mengatakan apapun. Seorang pria muda berjubah kuning muncul dari kanannya. Dia memiliki tubuh yang kuat dan wajah yang seperti diukir dengan pisau. Ciri-cirinya berbeda dan dia memiliki temperamen yang dingin. Orang ini masih sangat muda dan tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Anehnya, budidayanya telah mencapai alam Daolord tingkat rendah. Selain itu, aura dominannya sebenarnya setara dengan para ahli puncak di alam Daolord tingkat tinggi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua agung klan Pang. Saya Ling Xingchen. Para penggarap klan Suan menjadi gempar. Bahkan tuan muda Pang klan yang sombong, Pang Yan, terlihat kagum di matanya. Tetua agung klan Pang mendengus, tiga sekte mendalam tertinggi memiliki kekuatan tak terbatas, tapi mereka tidak bisa mengendalikan dunia mendalam jaring api atau klan Pangku, apalagi murid biasa sepertimu. Ling Xingchen melambaikan tangannya dan Suan Guang muncul. Sebuah slip diok terbungkus di dalamnya dan terbang menuju tetua agung klan Pang. Yang terakhir mengambil slip diok dan menguraikan informasi di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya ilahi di matanya berubah, dan dia berhenti berbicara. Hati Su Fang mencelos. Tampaknya Ling Xingchen telah bersiap dan membujuk para petinggi klan Pang. Sekarang dia telah kehilangan perlindungan dari klan Pang, dia berada dalam bahaya. Kamu Su Fang. Ling Xingchen menatap Su Fang dan berbicara dengan dingin. Su Fang mengangguk. Benar, saya Su Fang. Beraninya kamu, Tuan Mudaling menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Mengapa kamu tidak berlutut di hadapannya? Feng Zhenhua berteriak dingin dari belakang. Suaranya bergemuruh seperti guntur saat menyapu ke arah Su Fang. Ledakan. Aura ilahi melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Tubuh yang dharma Su Fang mengembangkan seni pemurnian yang dan memiliki kemampuan untuk memurnikan energi yang-yang ekstrim. Aura ilahi guntur yang dilepaskan oleh Feng Zhenhua mengenai pertahanan Su Fang dan segera disempurnakan. Namun, Su Fang juga terpaksa mundur tiga langkah. Kamu memang luar biasa. Sekarang aku punya alasan untuk percaya bahwa jenius klan kami, Suan Gui Ming, mati di tanganmu di Gua Keberuntungan Surgawi, pakar klan Suan, Suan Tianqi, berkata dengan anggun. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Siapa lagi yang ada di Gua Keberuntungan Surgawi selain semut Su Fang itu? Feng Zhenhua mengertakkan gigi. Dia telah membayar mahal untuk mendapat kesempatan memasuki Gua Keberuntungan Surgawi. Siapa yang mengira bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun dan hampir kehilangan nyawanya di Gua Keberuntungan Surgawi? Dia telah kehilangan jimat penyelamat nyawa secara cuma-cuma. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah melarikan diri dari Gua Keberuntungan Surgawi, Feng Zhenhua bahkan tidak berani tinggal di dunia mistik jaring api. Dia melarikan diri kembali ke tiga sekte misterius tertinggi dan mencari tahu apa yang terjadi di Gua Keberuntungan Surgawi. Dia juga mengetahui bahwa Su Fang belum mati. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa Su Fang adalah orang dibaliknya. Oleh karena itu, Feng Zhenhua membawa Ling Xingchen dan mengundang ahli dari klan Feng. Baru setelah itu dia datang ke dunia mistik jaring api untuk mengecam Su Fang. Ling Xingchen menatap Su Fang. Kematian tragis saudaraku Ling Xingang juga disebabkan olehmu. Suan Tianqi berkata dengan suara dingin dan acu-ta'acu, belenggu dia dan cari jiwanya. Lalu, kebenaran akan terungkap. Itu benar, dia hanyalah seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Seorang lelaki tua berusia enam puluhan di samping Feng Zhenhua berteriak dengan dominan. Orang ini berasal dari klan Feng. Tingkat budidayanya bahkan lebih tinggi dari Feng Han dan telah mencapai puncak tingkat Daolor. Saat mereka hendak membelenggu Su Fang, tetua agung klan Pang berteriak. Bukti apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Su Fang bertanggung jawab atas kematian Suan Gui Ming dan Ling Xingang? Su Fang adalah murid klan Pang dengan nama keluarga berbeda. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh Pang Klan. Ling Xingchen mengangkat alisnya. Tetua agung Pang, kamu berani menentang perintah ketua klan Pang. Tetua agung klan Pang mendengus. Patriar kami hanya setuju untuk membiarkan Anda menyelidiki gua keberuntungan surgawi. Dia tidak setuju untuk membiarkan Anda berurusan dengan Su Fang. Jika Anda berani menyerang Su Fang tanpa bukti apapun, maka saya tidak akan mengizinkannya. Su Fang tidak menyangka tetua agung klan Pang begitu protektif terhadapnya. Dia langsung merasa bersyukur. Siapa yang tahu gelombang? Pang Yan tiba-tiba berkata, tetua agung, Su Fang hanyalah orang luar. Bagaimana Anda bisa menyinggung tiga sekte misterius tertinggi, klan Suan, dan klan Feng demi orang luar? Jangan lupa bahwa musuh Su Fang bukan hanya kekuatan ini. Ada juga dauzu dari pavilion surgawi misterius timur. Saat pavilion surgawi misterius timur disebutkan, tetua agung klan Pang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ketakutan dan keraguan. Pada saat ini, pakar klan Suan, Suan Tianqi, melanjutkan, tetua agung Pang, selama Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, klan kami setuju bahwa lain kali kami memasuki makam Suci Dao Sein, terlepas dari apakah kami menang atau kalah, kami akan memberikan 50 tempat kepada Pang klan. Bagaimana menurut Anda? 50 tempat. Para penggarap klan Pang semuanya terkejut. 50 titik berarti dalam jutaan tahun ke depan, akan ada 50 peluang lagi untuk memasuki makam Suci Dao Sein untuk mencari harta karun. Bagi para penggarap klan Pang, ini adalah kesempatan tambahan untuk mendapatkan keberuntungan. Adapun fakta bahwa Su Fang telah menemukan kejahatan dan menyelamatkan mereka, apa artinya dibandingkan dengan nasib baik? Terlebih lagi, para penggarap klan Pang percaya bahwa meskipun Su Fang tidak menemukan kejahatan dan beberapa orang lagi dari klan Pang meninggal, mereka pasti tidak akan mati. Menghadapi manfaat yang begitu besar, sedikit rasa terima kasih yang mereka miliki untuk Su Fang segera menghilang. Para penggarap klan Pang semuanya meninggalkan sisi Su Fang. Nona Penatua ragu-ragu sejenak sebelum pergi juga. Hanya Su Fang dan Tetua Agung Klan Pang yang tersisa. Tetua Agung Klan Pang menghela nafas tak berdaya. Tidak sulit bagi petinggi klan Pang untuk memutuskan mana yang lebih penting antara 50 tempat dan orang luar seperti Su Fang. Dia juga tidak bisa mengabaikan kepentingan klan Pang dan melindungi Su Fang. Namun, dia masih diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Su Fang, aku tidak bisa melindungimu. Maafkan aku, tapi aku akan memperjuangkan kesempatan untukmu. Nanti, aku akan bergabung dengan Suan Tianqi untuk membuka tubuh Dharma enam orang suci Dao ekstrim. Selama Anda dapat menemukan cara untuk melarikan diri ke ruang internal tubuh Dharma, Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Su Fang tertegun sejenak sebelum dia menjawab, Terima kasih, Tetua Agung. Bahkan, dia juga memahami bahwa Tetua Pang mempunyai motif lain untuk membantunya. Klan Pang telah lama menyimpulkan bahwa ada ahli tak tertandingi yang bersembunyi di sisi Su Fang. Mereka hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, klan Pang tidak berani menyinggung klan Suan, klan Feng, dan klan Ling secara bersamaan. Mereka juga tidak berani menyinggung tiga sekte misterius tertinggi dan pavilion surgawi misterius timur pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Pang klan bisa mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Namun, Su Fang masih sangat berterima kasih kepada Tetua Pang. Tidak mudah baginya untuk mencapai titik ini. Tetua Agung klan Pang berkata dengan dingin, Kalau begitu, klan Pang tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Suan Tianqi, ayo bergabung dan segera buka segelnya agar junior dari kedua klan bisa memasuki makam para dewa untuk mencari harta karun. Jangan biarkan masalah Su Fang mempengaruhi kemakmuran kedua klan. Itu benar. Suan Tianqi sangat gembira saat melihat Tetua Pang setuju untuk tidak ikut campur dalam masalah Su Fang. Dia mengabaikan Su Fang dan terbang menuju patung bersama Grand Elder Pang. Ling Xingchen, Feng Zhenhua, dan yang lainnya mengepung Su Fang di udara. Mereka semua mencibir dan memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat orang mati. Su Fang dikelilingi dan tampak seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Setelah beberapa saat, Tetua Agung klan Pang dan Suan Tianqi bergabung untuk melepaskan segel di antara alis enam badan surgawi suci Dao Ekstrim. Pada saat yang sama, mereka juga merusak segel asli di antara kedua alisnya. Suan Tianqi berteriak pada para penggarap klan Suan, Penggarap klan Suan, cepat masuk. Grand Elder Pang dan saya tidak akan bisa bertahan lama. Menurut kesepakatan antara klan Pang dan klan Suan, klan dengan tempat lebih sedikit akan memasuki makam para dewa terlebih dahulu. Kali ini, klan Suan hanya memiliki seratus tempat. Tentu saja, giliran mereka yang masuk lebih dulu. Astaga, astaga. Seratus pembudidaya klan Suan tidak sabar untuk terbang ke langit dan masuk melalui formasi di antara kedua alisnya. Ketika tiba giliran para penggarap klan Pang untuk masuk, Pang Yan tiba-tiba berteriak pada Su Fang Da, Berikan enam token ekstrimmu. Su Fang mengangkat alisnya, Apa yang kamu inginkan? Setiap penggarap yang memasuki makam para dewa memiliki Suan Bao yang dibuat oleh penggarap klan Pang dan klan Suan dengan teknik rahasia. Itu adalah enam token ekstrim yang disebutkan Pang Yan. Dengan kekuatan Suan Bao, seseorang dapat mengatasi banyak bahaya di makam para dewa. Tidak mudah membuat enam token ekstrim. Kedua klan hanya menghasilkan 300 unit. Sebelum Su Fang datang ke makam enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim, Pemimpin klan Pang memberinya enam token ekstrim. Sekarang, Pang Yan meminta enam token ekstrim milik Su Fang. Bahkan jika dia bisa melarikan diri ke makam para dewa, dia tetap akan mati. Tetua Pang berkata dengan marah, Pang Yan, apa maksudmu? Pang Yan tersenyum malu, Semut ini sudah mati. Apa gunanya enam token ekstrim? Bagaimana kita bisa membiarkan orang mati menempati tempat berharga di klan kita? 2657 Menambah penghinaan pada luka, terus. Pang Yan mencemoh kata-kata Su Fang. Lalu dia berkata dengan nada mendominasi, Kamu hanya seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Kamu hanya mengandalkan dukungan ahli yang kuat untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di klan Pang. Kamu bahkan tidak menganggapku serius. Sekarang Anda telah menjadi anjing yang tenggelam, jika saya tidak menambah hinaan, kapan saya akan melakukannya? Tetua Pang klan sangat marah. Pang Yan, kamu bahkan tidak menganggapku serius. Pang Yan mendengus. Kakek, aku melakukan ini untuk mencegah klan Pang menyianyiakan tempat. Pada saat yang sama, aku ingin menjauhkan diri dari semut ini dan menghindari bencana pada klanku. Namun, Penatua Agung melindunginya dengan segala cara dan bahkan ingin menyerahkan enam token ekstrim kepada semut itu. Saya ingin tahu apa maksud Grand Elder dengan ini. Mungkinkah Anda punya niat lain? Kata-kata Pang Yan mengingatkan Ling Xing Chen dan yang lainnya. Avatar Feng Zhen melintas dan berdiri di antara Su Fang dan patung itu untuk mencegah Su Fang melarikan diri ke makam Dao Sein Divine. Pang Yan, aku, Su Fang, akan mengingat dendam hari ini. Su Fang menyapukan token enam ekstrim ke arah tetua klan Pang. Pang Yan tidak peduli dengan ancaman Su Fang. Tetua klan Feng berteriak, tidak ada waktu lagi. Tekan bocah ini dan selidiki jiwanya, tapi jangan bunuh dia. Kita masih perlu membawanya ke pavilion surgawi mendalam timur untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Zeng. Su Fang memandang sesepuh klan Feng dengan dingin. Bukankah Feng Han memberitahumu bencana macam apa yang akan kamu bawa ke klan Feng jika kamu menyerangku? Tetua klan Feng mencibir dengan nada menghina. Maksudmu orang dari sisuan itu? Jika Anda benar-benar berhubungan dengan orang dari sisuan itu, mengapa Anda berakhir di domen ilahi mendalam timur dan hampir menjadi budak rendahan? Kamu hanya pandai menakuti si idiot Feng Han. Feng Han sangat tidak berguna sehingga dia ditakuti oleh semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Ling Xing Chen mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan rasa dingin dan kesedihan. Tidak peduli dukungan macam apa yang kamu miliki, kamu telah menyebabkan kematian adik laki-lakiku. Aku akan tetap mengambil nyawamu. Menyerahlah sekarang. Aku akan menghancurkan hati dan kemauan daomu, kemudian melumpuhkan istana daomu dan menghilangkan ingatanmu. Pedang yang menghancurkan hati kehendak surga. Qi. Energi pedang ilusi keluar dari sela-sela alis Ling Xing Chen. Pedang Qi ini mengandung kehendak tertinggi dao surgawi yang dapat menghancurkan semua keinginan dan menghancurkan hati dao seorang kultifator. Tiga sekte misterius tertinggi telah memahami tiga kemampuan ilahi tertinggi yaitu waktu, ruang, dan kehendak surga dao. Serangan mereka adalah yang paling mengejutkan, dan mereka berspesialisasi dalam menghancurkan hati dao seorang kultifator. Mereka sangat mendominasi dan galak. Pedang Qi bergerak sesuai keinginan Ling Xing Chen, dan Su Fang tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasa seolah-olah dao surgawi sedang menghancurkannya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah dihancurkan menjadi bubuk. Engah. Su Fang merasa hatinya seperti ditusuk oleh pedang tajam. Dia merasakan sakit yang menusuk dan hampir kehilangan kesadaran. Untungnya, Su Fang memiliki hati dao dari Rain Bo Jade. Setelah diserang oleh hati dao Ling Xing Chen, hati daonya hanya terguncang, tetapi tidak hancur. Su Fang terhuyung dan menahan rasa sakitnya. Flame treading bus di kakinya diaktifkan, dan dengan suara keras, serangan balik yang besar mendorongnya keluar seperti bola meriam. Eh, kamu benar-benar mampu menahan pedang penghancur hatiku. Aku meremehkanmu, semut. Dao heartmu sebenarnya sangat kuat. Mata Ling Xing Chen berkilat kaget. Seberapa mengejutkankah kemampuan ilahi dari tiga sekte misterius tertinggi? Selain itu, Ling Xing Chen adalah seorang Dao Lord, dan kekuatan aslinya sebanding dengan Dao Lord Puncak. Jadi, Su Fang sebenarnya tidak terluka ketika dia mengeksekusi kemampuan ilahi tertinggi dari tiga sekte misterius tertinggi. Bukan hanya Ling Xing Chen, bahkan para ahli dari klan Feng, Suan Tianqi, dan Penatua Pang pun tidak terkejut. Bukankah akan menjadi lelucon besar jika semut sepertimu melarikan diri dariku? Feng Zhenhua melintas dan menghalangi jalan Su Fang, dan dia tertawa dingin dengan ekspresi buas di wajahnya. Ling Xing Chen adalah orang yang sangat bangga, jadi dia tidak terus menyerang setelah serangan pertamanya gagal. Para ahli dari klan Feng juga tidak memiliki niat untuk menyerang. Kill 11 Sejauh yang mereka ketahui, Su Fang hanyalah seekor semut di alam Dao Lord, sedangkan Feng Zhenhua adalah ahli puncak alam Dao Lord. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menangkap Su Fang dengan mudah? Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah ahli yang tersembunyi di dalam tubuh Su Fang. Mereka hanya perlu menunggu ahli itu bergerak, lalu mereka akan bergerak dan menekan yang disebut ahli itu. Persetan Su Fang meraung marah ke arah Feng Zhenhua, lalu dia menerkam ke arah Feng Zhenhua. Matilah, kamu semut. Feng Zhenhua tertawa dingin, dan dia hendak mengeluarkan kemampuan ilahi untuk menyerang Su Fang. Tiba-tiba, tatapan Feng Zhenhua menjadi linglung, dan dia tampak seperti boneka yang sedang dikendalikan. Dia menyingkir dengan patuh dan membiarkan Su Fang lewat dengan mudah. Benang Karma Kehidupan Ketika dia berada di gua keberuntungan surgawi, Su Fang telah mengeksekusi kemampuan ilahi tertinggi, benang karma kehidupan, dan dia menanam karma dalam takdir Feng Zhenhua. Sekarang, Su Fang telah mengeksekusi benang karma kehidupan lagi, dan dia memanipulasi salah satu ujung benang karma, menyebabkan takdir Feng Zhenhua dimanipulasi dalam sekejap, memberi Su Fang kesempatan untuk hidup. Suara mendesing. Saat dia melampaui Feng Zhenhua, Su Fang langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala, dan dia menghilang dalam sekejap. Pada saat mereka melihatnya, dia sudah berada di pintu masuk dahi enam avatar Dao Sein Ekstrim. Dia sangat cepat sehingga Ling Xingchen dan para ahli klan Feng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Teknik Pelarian Cahaya Terbakar Setelah bertahun-tahun menggunakan solusi ramalan surga untuk menyimpulkan dan memperbaikinya, Su Fang telah memperbaiki setengah dari teknik pelarian cahaya terbakar. Ketika Su Fang menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya bahkan telah melampaui alam Dao Lord, dan dia telah mencapai ketinggian Dao Lord yang mengejutkan. Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya pang klan telah memasuki ruang internal avatar Dao Sein. Hanya selusin petani yang belum masuk, dan Pang Yan termasuk di antara mereka. Pang Yan tidak menyangka Su Fang bisa keluar dari pengepungan. Dia terkejut dan marah. Dia berteriak, berhenti di situ. Namun, teknik pelarian cahaya terbakar Su Fang sangat cepat. Saat mata pang yan melihat cahaya api yang telah berubah menjadi Su Fang, Su Fang sudah melewatinya. Dia hendak memasuki bagian formasi susunan di Dao Sein Avatar. Pakar klan Suan, Suan Tianqi, tiba-tiba menyerang. Sebuah pikiran berubah menjadi awan dan dengan cepat menyapu ke arah Su Fang. Begitu Su Fang terjebak oleh pikiran itu, dia akan tersesat di dalamnya, dan hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Ledakan Secercah cahaya menyala dan langsung berubah menjadi api, membakar pikiran Suan Tianqi. Oleh karena itu, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, dan dampaknya menyebar ke segala arah. Su Fang meminjam dampak dari dampak tersebut dan melintas ke bagian formasi susunan, menghilang tanpa jejak. Suan Tianqi sangat marah. Kamu berani menghentikanku. Tetua agung dari klan pang terkekeh. Tidak ada alasan lain. Aku hanya ingin berdebat denganmu. Bolehkah? Meskipun Suan Tianqi dipenuhi dengan amarah, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap tetua agung klan pang. Keduanya adalah ahli yang tiada taranya pada tingkat yang sama. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan sangat menggemparkan. Selain itu, tujuan datang ke makam Dao Sein Divine kali ini adalah untuk mencari harta karun. Su Fang berada di urutan kedua. Ling Xingchen dan para ahli klan Feng terkejut karena Su Fang telah melarikan diri, terutama Feng Zhenhua. Dia masih terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Kekuatan ilahi Su Fang memang aneh. Dia pasti mempunyai banyak rahasia dalam dirinya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri, apapun yang terjadi. Mata Ling Xingchen dingin. Tetua klan Feng mendengus dingin. Dia tidak memiliki token enam ekstrim. Bahkan jika dia melarikan diri ke makam Su Chi Dao Sein, hanya kematian yang menantinya. Tuan Ling ingin menangkapnya, tapi aku khawatir kamu akan gagal. Bahkan jika dia tidak memiliki token enam ekstrim, tidak bisakah dia mengambilnya dari para penggarap klan pang dan klan Suan. Saya akan menunggu di sini. Saat dia keluar, aku akan menekannya. Jika dia meninggal, saya ingin melihat mayatnya. Ling Xingchen duduk bersila di alun-alun. Saat ini, Pang Yan mengirimkan roh primordialnya ke Ling Xingchen. Tuan Ling, jangan khawatir. Saya akan memasuki makam Dao Sein Divine sekarang. Bahkan jika saya tidak dapat menangkap Su Fang hidup-hidup, saya akan membawa mayatnya dan menyerahkannya kepada Anda. Suara mendesing. Su Fang masuk ke bagian susunan. Belenggu yang mengejutkan melonjak dari segala arah, memaksanya kembali normal dari kondisi berapi-api. Kemudian, dia tersapu oleh ruang memutar dan tersedot ke dalam ruang dalam tubuh enam ekstrim Dao Sein. Yang bisa dilihatnya hanyalah pasir kuning tak berujung. Ruang bagian dalam dipenuhi dengan kekuatan elemen alam bumi dan kekuatan dunia yang mengejutkan. Ada juga sajak daois elemen tanah yang unik. Dia tidak menyangka ruang dalam tubuh enam ekstrim Dao Sein adalah dunia elemen tanah. Su Fang merasakannya dengan cermat dan menemukan bahwa belenggu dan penindasan di dunia ini sangatlah mengejutkan. Ada juga ki kematian yang kental. Ada juga kekuatan aneh yang ingin mengasimilasi aura Su Fang dengan seluruh dunia pasir kuning. Ia ingin menjadikannya bagian dari dunia dan mati bersama dunia. Setelah enam ekstrim Dao Sein meninggal, ruang dalam tubuh Dao Sein secara bertahap akan mati juga. Itu membentuk keinginan kematian yang tak seorang pun bisa membalikannya. Enam orang suci Dao ekstrim memiliki enam tubuh ekstrim yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Ruang tempat saya berada sekarang seharusnya menjadi ruang dalam dari tubuh elemental tanah enam ekstrim Dao Sein. Su Fang berspekulasi dan mengerutkan kening. Token enam ekstrim yang dibuat oleh klan Pang dan klan Suan adalah Suan Bao yang digunakan untuk menahan kematian tubuh Dao Sein. Su Fang tidak memiliki token enam ekstrim. Ini berarti dia akan segera dilahap oleh kemauan dan kekuatan kematian dunia. Kabum! Dari arah kanan terdengar suara ledakan samar. Su Fang memproyeksikan kemampuan penginderaannya dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Di ruang dalam tubuh elemental tanah enam ekstrim Dao Sein, jangkauan penginderaannya sangat terbatas. Namun, dengan kemampuan penginderaan Su Fang yang luar biasa dan kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan kitakdir, dia masih bisa merasakan bentuk kehidupan dalam jarak seratus mil. Dia segera merasakan bahwa ada seorang kultifator yang bertarung dengan monster setinggi seribu kaki sekitar 70 hingga 80 mil jauhnya. Tubuh monster itu seluruhnya terbentuk dari pasir kuning, dan sangat kuat. Selain itu, ia mampu terus-menerus mengubah tubuhnya menjadi pasir dan batu, sehingga bahkan daolor tingkat lanjut yang bertarung melawannya tidak dapat membunuhnya. Dia adalah seorang kultifator dari klan Pang. Tidak peduli dari klan mana dia berasal, aku akan mendapatkan token enam ekstrim terlebih dahulu. Mata Su Fang berkilat kejam. Dia melewati pasir kuning dan langsung menuju kultifator Pang Klan. Ketika dia berada sekitar belasan mil jauhnya dari kultifator klan Pang, Su Fang tiba-tiba berhenti. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan kekuatan hidupnya. Ternyata Su Fang merasakan ada seorang kultifator yang bersembunyi di pasir kuning. Dilihat dari aura dan jubahnya, dia adalah seorang kultifator daolor tingkat menengah dari klan Suan. Dia bersembunyi di pasir kuning. Jelas sekali, dia ingin menjadi oriole di belakang. 2658 Enam jam kemudian, pembudidaya Pang Klan akhirnya membunuh monster pasir kuning itu dengan sekuat tenaga. Tubuh monster pasir kuning itu roboh dan permata kuning terjatuh. Kultifator Pang Klan menangkapnya di tangannya. Monster pasir kuning adalah monster yang lahir setelah kematian Enam Dao Saga Ekstrim. Inti dari elemen tanah telah menetap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di ruang tubuh elemen tanah Enam Dao Saga Ekstrim. Permata itu adalah kondensasi esensi monster pasir kuning. Itu adalah harta yang berharga. Dengan harta karun di tangannya, kultifator Pang Klan sangat gembira. Saat dia hendak menyerap permata itu ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Kultifator Klansuan yang bersembunyi di pasir kuning tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran. Itu berubah menjadi energi pedang dan menyerang istana Suantian Dao milik kultifator Klan Pang. Setelah pertarungan sengit, kultifator Klan Pang sudah berada di ujung tanduk. Dia terkejut dengan serangan diam-diam yang dilakukan oleh kultifator Klansuan. Istana Dao berguncang, dan jiwa kultifator serta hati Dao semuanya terluka parah oleh pikiran itu. Suara mendesing. Kultifator Klansuan melepaskan cahaya pedang yang tajam dan menghancurkan kepala kultifator Klan Pang hingga berkeping-keping. Babi bodoh dari Klan Pang. Kamu bekerja sangat keras untuk mendapatkan harta ini, tapi pada akhirnya, kamu memberikannya kepadaku. Kultifator Klansuan menyeringai dan mengambil permata serta cincin penyimpanan dari kultifator Klan Pang. Sedikit yang dia tahu gelombang. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan oriole di belakangnya. Namun di belakang oriole ada Sufang, sang pemburu. Wuss. Saat kultifator Klansuan merasa sombong, energi pedang merah tiba-tiba menyapu ke arahnya. Mengembalikan teknik pedang bercahaya asal. Berhenti, itu salah satu dari kita. Kultifator Klansuan melihat bahwa pedang ki yang berapi-api berasal dari teknik tertinggi Klansuan, teknik pedang hebat pengembalian asal. Sufang tidak menyembunyikan apapun. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan selusin energi pedang. Mereka langsung berubah menjadi formasi pedang yang terbakar. Seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap, mereka menyerang kultifator Klansuan. Teknik pedang cahaya agung yang kembali memang sangat kuat. Lebih jauh lagi, Sufang telah menggabungkan sajak tau yang mendalam ke dalam teknik pedang, menyebabkan ki pedang mengandung kehendak sejati yang mendalam yang mengejutkan. Tidak hanya sangat tajam, namun juga mengandung kekuatan ilahi yang mendalam yang mengejutkan dan dapat membakar segala sesuatu. Kultifator dari Klansuan tidak menduganya. Itu adalah teknik tertinggi dari Klansuan. Pihak lain harus berasal dari klan yang sama. Mengapa dia menyerang anggota Klansuan? Pertahanannya langsung terkoyak oleh formasi pedang. Pedang ki yang tajam dan panas mencacah dan membakar tubuhnya. Medali enam ekstremitasnya dan jubah yang digunakan untuk menyembunyikan auranya jatuh dari tubuh kedagingannya yang terbakar. Chi! Chi! Sosok berwarna perak muncul. Itu adalah tubuh Dharma dari kultifator dari Klansuan. Itu meledak dengan pedang ki dan menghancurkan formasi pedang. Ketika avatar kultifator Suan hendak melarikan diri, Sufang mengaktifkan flamestorm boots miliknya. Dia mendekati kultifator Suan dengan kecepatan kilat. Sebenarnya itu kamu, Sufang. Kultifator Suan hanya melihat Sufang sekarang. Dia tidak percaya. Pada saat ini, Sufang menangkap kultifator Suan. Gelombang kekuatan ilahi dunia menyelimuti tubuh Dharma. Sufang telah menggabungkan pecahan dunia ke dalam alam semestanya sendiri. Pada saat ini, aura ketuhanan dunia sangat mengejutkan. Kultifator Klansuan itu juga merupakan ahli top di antara kelompok kultifator Klansuan yang memasuki makam Dewa Suci Enam Dao Ekstrim. Namun, dia terjebak di dunia Sufang dan aura ketuhanannya tidak bisa bergerak. Ledakan. Kultifator Klansuan hancur berkeping-keping oleh serangan Sufang yang mengandung kekuatan alam semesta. Kamu pikir aku, Sufang, adalah seekor semut. Dengan kekuatanku saat ini, kalian para daulor tidak berbeda dengan semut. Sufang tersenyum dominan. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan, medali enam ekstremitas, dan jubah kultifator Suan. Dia mengambil setetes darah esensi dan mengirimkannya ke medali enam ekstremitas bersama dengan kesadarannya. Medali enam ekstremitas disempurnakan oleh para ahli Klansuan dan Pang. Itu digunakan secara khusus untuk memasuki Suan Bao di dalam makam enam ekstremitas Dao Sein Divine. Sangat mudah untuk bergabung dengannya. Sufang menggunakan lebih dari dua jam untuk bergabung dengan enam medali ekstremitas dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Secara alami ia melepaskan gelombang kekuatan ilahi dunia untuk bertahan melawan kekuatan kematian yang memenuhi ruang internal badan Dharma Bumi. Sufang menghela nafas lega. Dengan medali enam ekstremitas, dia bisa bertahan hidup di makam enam ekstremitas Dao Sein. Ada banyak pil dan sumber daya di cincin penyimpanan kultifator Suan dan kultifator Pang yang dia bunuh. Semuanya diberikan kepada Sufang. Namun, yang paling dipedulikan Sufang adalah jubah yang bisa menyembunyikan kehadiran dan jejaknya. Ini adalah harta karun hitam yang telah mencapai puncak kelas menengah. Setelah diaktifkan, tidak hanya mampu menyembunyikan sosok seseorang, bahkan mampu menyembunyikan aura seseorang. Kecuali jika seseorang mengeksekusi seni menyusut kehidupan untuk merasakan aura takdir, jika tidak, akan sangat sulit untuk diperhatikan. Sufang menyerap jubah itu ke dalam istana Jiuksuan Dao dan membiarkan tubuh Dharma Suan yang miliknya menyatu dengannya. Mengeluarkan batu permata kuning itu, Sufang dengan hati-hati merasakannya. Dia menemukan bahwa batu permata itu mengandung esensi dan asal bumi dalam jumlah yang mencengangkan. Itu dapat digunakan sebagai sumber ketuhanan untuk mengembangkan tubuh Dharma. Terlebih lagi, level sumber ketuhanan tidaklah rendah. Setidaknya itu adalah tingkat mendalam tingkat rendah. Setelah berpikir sejenak, Sufang memasukkan batu permata itu ke dalam pagoda enam jalan Suan Huang dan membiarkan harta ajaib kelahirannya menyerap esensi bumi di dalamnya. Dia berencana mengumpulkan enam harta karun logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur. Dia tidak ingin menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pagoda enam jalan Suan Huang. Sebaliknya, dia ingin menggunakan pagoda enam jalan Suan Huang sebagai fondasi untuk mengembangkan tubuh Dharma baru. Tubuh Dharma Suan Huang Setelah berurusan dengan harta karun itu, Sufang menelan beberapa pil kelas menengah dan terbang ke kedalaman dunia pasir kuning. Saat ini, Ling Xingchen dan Feng Zhenhua sedang berjaga di luar makam para dewa. Begitu Sufang muncul, dia akan ditekan. Juga tidak mungkin baginya untuk tinggal di ruang avatar enam orang suci Dao Ekstrim selamanya. Setelah beberapa tahun lagi, kesadaran tanpa pemilik yang ditinggalkan oleh enam orang suci Dao Ekstrim akan menjadi aktif. Pada saat itu, akan jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Tetap di avatar berarti kematian. Namun, Sufang sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Itu adalah untuk menangkap seorang kultifator klan Suan atau klan Pang dan menggunakan garis karma penarik kehidupan untuk mengendalikan mereka. Kemudian, dia akan bersembunyi di dalam istana Suantian Dao dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Lalu, dia akan menemukan cara untuk menyelinap keluar. Teknik penyusutan kehidupan sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Ling Xingchen, dia tidak akan bisa melihatnya. Namun, ini merupakan kesempatan langka. Sebelum pergi, Sufang berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Kali ini, dia melewati kekacauan dan melihat ras alien yang kuat. Ketika dia memasuki luar angkasa makam para dewa, dia melihat dunia air ditelan oleh pusaran air spasial. Sekarang, dia dikejar oleh Ling Xingchen dan klan Feng. Sufang merasa dirinya lemah dan ingin segera menjadi lebih kuat. Dunia pasir kuning sangatlah luas dan tidak terbatas. Sufang menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar dan terbang selama lebih dari 10 hari tetapi masih belum bisa melihat akhirnya. Ini tidaklah aneh. Dao Sein adalah eksistensi tertinggi yang melampaui Dao Lord dan bahkan dekat dengan Dao Su. Ruang di dalam tubuh Dharma dari enam orang suci Dao ekstrim bahkan lebih luas dan luas daripada alam semesta tingkat rendah. Sufang juga terbelenggu di dalam tubuh Dharma bumi. Meskipun teknik pelarian cahaya terbakar sangat mengagumkan, bahkan jika dia terbang selama jutaan tahun di dunia pasir kuning ini, dia tetap tidak dapat menemukan akhirnya. Tiga bulan kemudian. Weng, 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 weng. Di hamparan pasir kuning yang luas, awan api merobek pasir kuning dengan kecepatan yang mengejutkan dan terbang menuju Sufang. Pada saat yang sama, aura kehidupan di awan api menyebabkan Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat di istana Jiuksuandao. Itu nona Pang. Sepertinya dia sedang dikejar. Rune Dao diringkas menjadi sosok yang hidup di istana Jiuksuandao. Itu adalah putri sulung klan Pang, Pang Yu. Astaga. Sinar pedangki menembus hamparan pasir kuning yang luas seperti sungai bintang dan terbang di depan kereta terbang Lady Pang. Sosok seorang kultifator berjubah perak muncul dari pedangki. Dia mengambil sinar pedangki dan mengubahnya menjadi formasi pedang yang menyerang kereta terbang Lady Pang. Di bawah serangan formasi pedang, kereta terbang Nyonya Pang terpaksa berhenti. Namun, pertahanan di sekitar kereta terbang itu tidak bergeming. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa suan bau kereta terbang itu luar biasa. Astaga. 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 Lima kultifator klan suan lainnya terbang dari belakang dengan pedang mereka dan mengepung kereta terbang awan api. Nyonya Pang, keluarlah dari suan bau kereta terbang dengan patuh dan serahkan harta yang kamu punya. Aku tidak akan mempersulitmu. Kultifator berjubah perak itu berteriak. Suara marah Nyonya Pang datang dari kereta terbang. Stalaktit asal bumi itu adalah benda roh tertinggi yang aku dapatkan dengan susah payah. Tiga anggota klanku mati karenanya. Bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu klansuan? Kultifator berjubah perak itu mendengus. Nyonya Pang, Anda tidak dapat melarikan diri sekarang. Apakah harta karun itu lebih penting atau hidup Anda lebih penting? Tidak ada wanita muda di makam ilahi. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Bahkan jika aku menyerahkan stalaktit asal bumi, maukah kamu melepaskanku? Nyonya Pang mencibir. Kultifator berjubah perak tertawa dengan kejam dan berkata, karena memang seperti itu, maka saya tidak akan menahan diri. Nona Pang muda, jangan salahkan saya karena tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Begitu saya menerobos pertahanan harta karun gelapmu, aku akan menikmati tubuhmu dengan baik dan membiarkanmu mati dengan bahagia. Para penggarap kelansuan lainnya juga tertawa. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan nafsu. Suara gemuruh Nyonya Pang datang dari kereta terbang, kamu tidak tahu malu. Aku akan memberimu stalaktit asal bumi. Aku akan mengingat ini. Awan berapi di luar kereta terbang bergulung dan sosok Nyonya Pang muncul. Suara mendesing gelombang. Lady Pang mengeluarkan botol giyok hijau dan melemparkannya ke kultifator berjubah perak. Kultifator berjubah perak menangkap botol giyok itu. Setelah memeriksanya, dia merasa gembira dan mengangguk. Lumayan. Ini adalah stalaktit asal bumi. Memang benar bendaroh paling berharga di tubuh Dharma Bumi Suci Enam Dao Ekstrim. Aku mendapat keberuntungan besar kali ini. Lady Pang mengertakan gigi dan berbalik untuk pergi. Kultifator berjubah perak itu tiba-tiba mencibir. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Nyonya Pang sangat marah. Apa yang kamu inginkan? Kultifator berjubah perak itu tertawa dan memandangi tubuh Nyonya Pang dengan rakus. Saya mendengar bahwa Nyonya Pang adalah seorang penggoda wanita. Bahkan Ling Sing Ang dan Su Fang ada di bawah rok anda. Saya yakin Nyonya Pang tidak akan menolak untuk bersenang-senang. Bersamaku kali ini, kan? Kultifator klan Suan ini sangat kejam. Dia tidak melepaskan harta atau wanita apapun. Suan klan, kamu sudah keterlaluan. Nyonya Pang kaget dan marah. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan mencoba melarikan diri. Kill 11 Namun, dia dikelilingi oleh enam kultifator klan Suan. Bagaimana dia bisa melarikan diri? 2659 Terjebak dalam belenggu para penggarap klan Suan, Nonapang jatuh dalam keputus asaan. Apa yang menantinya bukan hanya penghinaan. Para penggarap klan Suan itu tidak akan membiarkannya hidup-hidup. Tiba-tiba, suara Su Fang tiba-tiba terngiang di benak Nonapang. Nonapang, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Su Fang, Anda memasuki makam Dao Sein Divine juga. Nonapang terkejut dan gembira. Kill 11 Mengapa dia tidak membutuhkan bantuannya? Dia sangat membutuhkannya. Seperti orang tenggelam yang tiba-tiba meraih sedotan penyelamat, dia buru-buru memohon bantuan pada Su Fang. Su Fang, selamatkan aku secepatnya. Aku akan menghadiahimu dengan mahal. Tiba-tiba, Su Fang tidak berniat menyelamatkannya. Nonapang, apakah menurutmu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dari enam Raja Dao untukmu? Lagi pula, aku dihianati oleh Fang yang belum lama ini. Nonapang, Anda juga meninggalkan saya tanpa ragu-ragu ketika Anda melihat saya dalam pengepungan yang ketat. Nonapang hampir pingsan karena marah. Niat Su Fang sangat jelas. Bukan tidak mungkin baginya untuk membantunya, tapi dia harus memberinya manfaat yang cukup. Sialan kamu, budak rendahan. Beraninya kamu memerasku sekarang. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan menekanmu di hutan belantara gelap. Nonapang ingin memakan Su Fang hidup-hidup. Namun, dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia masih harus memohon pada Su Fang. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu seribu pil kelas menengah. Nonapang menawarkan tawaran yang menggiurkan. Su Fang tidak tergerak. Pil. Dia punya banyak. Dia tidak kekurangan apapun. Stalaktit asal bumi adalah milikmu. Jika aku membunuh kultifator klansuan itu, Stalaktit asal bumi secara alami akan menjadi milikku. Jika kamu menyelamatkanku, kereta terbang Flaming Cloud milikku akan menjadi milikmu. Nonapang mengertakkan gigi. Dia bahkan menjanjikan hartanya kepada Su Fang. Meskipun Flaming Cloud flying karyagemu lumayan, itu tidak cukup bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku demi itu. Apalagi yang kamu mau. Itu akan tergantung pada apakah barang yang kamu ambil sepadan dengan risikonya jika aku mengambil tindakan. Su Fang, dasar bajingan tercelah. Klanpangku memperlakukanmu dengan sangat baik. Itulah Klanpang, bukan Anda, Nonapang. Saya, Su Fang, tentu saja akan mengingat kebaikan Tuan Patriark dan Tetua Agung. Sedangkan bagi Anda, Nonapang, Su Fang, saya tidak berhutang budi apapun kepada Anda. Sebaliknya, Anda memperlakukan saya sebagai budak dan bahkan mencoba membunuh saya. Aku belum melunasi hutang ini denganmu. Su Fang, kamu tidak tahu malu. Ah! Ci! Ci! Kultifator berjubah perak mengibaskan aliran pedangki, merobek jubah taoisme yang menyala-nyala di tubuh Nonapang hingga tercabik-cabik. Seketika, tubuhnya terekspos, memperlihatkan tubuhnya yang panas dan memikat. Kemudian, kultifator berjubah perak itu melambaikan tangannya dan sebuah suan guang muncul, menyelimuti dirinya dan Nonapang di dalamnya. Kemudian, dia melepas jubah peraknya dan menerkam seperti harimau lapar menerkam mangsanya. Saat Su Fang sedang mempertimbangkan apakah dia harus bergerak, Nonapang tiba-tiba menyampaikan pikirannya kepadanya. Aku tahu rahasia mengejutkan mengenai enam tubuh sejati Tao Extreme. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu rahasia ini. Rahasia apa? Kamu selamatkan aku dulu. Ah! Kultifator kelansuan memeluk Nonapang dan menjilat wajahnya dengan ujung lidahnya. Mata Su Fang memancarkan cahaya yang menyala-nyala, menyelimuti area di mana kultifator kelansuan dan Nonapang berada. Cahaya yang menyala-nyala berputar dan berubah menjadi ilusi yang realistis. Apa yang Su Fang gunakan sekarang adalah kemampuan yang dia peroleh setelah melahap Flaming Dream Illusory Cloud. Dia menggunakan seni mistik penyempurnaan yang untuk menciptakan ilusi yang berapi-api. Astaga! Astaga! Dalam cahaya yang menyala-nyala, lebih dari sepuluh penggarap kelansuan yang mengenakan jubah Taoisme menyala menyerang para penggarap kelansuan. Berengsek! Kultifator kelansuan berada pada saat yang kritis. Sekarang setelah dia diganggu, dia terkejut dan marah. Dia melepaskan Nonapang dan mengenakan jubah Taoismenya lagi. Dia kemudian menggunakan formasi pedangnya untuk menyapu hantu para penggarap kelansuan. Ci! Ci! Hantu-hantu itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur berkeping-keping oleh formasi pedang. Enam kultifator kelansuan terkejut. Pada saat ini, garis api keluar dari cahaya api di sekitarnya dan mengenai salah satu pembudidaya kelansuan. Tubuh kultifator daulor tingkat rendah hancur berkeping-keping, dan avatarnya juga hancur. Sosok Sufang berhenti dan muncul. Lalu, dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Itu Sufang. Dia juga memasuki makam para dewa. Seru seorang kultifator kelansuan. Apa yang kamu takutkan? Dia hanyalah seorang kultifator daulor tingkat rendah. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia membunuh begitu banyak dari kita? Kultifator kelansuan berjubah perak berteriak dengan marah dan menegur anggota klannya yang panik. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sufang menggunakan teknik pedang ekstrim Guiyuan dan mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati. Dengan kilatan cahaya pedang, kultifator kelansuan lainnya terbunuh. Teknik pedang ekstrim Guiyuan, itu adalah teknik tertinggi klan kami. Hanya murid istimewa kami yang dapat mengolahnya. Bagaimana Sufang bisa menggunakannya? Sepertinya Suan Gui Ming dibunuh olehnya. Bahkan Suan Gui Ming dibunuh olehnya. Bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Para kultifator kelansuan mengenali teknik pedang ekstrim Guiyuan milik Sufang dan menjadi panik. Tiga dari mereka melarikan diri ketakutan. Hanya kultifator berjubah perak yang tersisa. Dia adalah karakter yang kejam. Dia menangkap Nonapang dan ingin menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancam Sufang. Chi! Mata pemusnahan sejati. Kultifator berjubah perak itu berteriak dan terhuyung. Sufang menyerang lagi. Tubuh dao Dharma surgawinya mengeluarkan aura dewa dunia yang mengejutkan yang menyelimuti kultifator berjubah perak dan Nonapang. Kekuatan kultifator berjubah perak itu memang luar biasa. Namun, dia masih jauh dari Suan Gui Ming. Meskipun Sufang menghabiskan banyak usaha, dia tetap membunuhnya pada akhirnya. Tubuh dharmanya dihancurkan dan tubuh fisiknya dimakan oleh naga leluhur. Stalaktit asal bumi yang diambil oleh pembudidaya berjubah perak dari Nonapang, serta sumber daya dan hartanya, semuanya diambil oleh Sufang. Nonapang menyaksikan Sufang membunuh Daolor tingkat atas dengan matanya sendiri. Baru sekarang dia mengerti bahwa kekuatan Sufang jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat itu, Sufang adalah seorang budak yang bisa ditindas oleh orang lain. Dia adalah seekor semut yang tidak berarti. Hanya dalam seribu tahun, Sufang telah menjadi ahli yang dapat menekan Daolor. Meskipun dia dipenuhi kebencian terhadap Sufang, dia lebih kagum padanya. Kamu dapat mengeluarkan suan baumu sekarang dan rahasia yang kamu ketahui tentang enam orang suci Dao ekstrim. Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Nonapang masih telanjang bulat saat ini, tetapi Sufang memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Hal ini membuatnya merasakan ledakan kemarahan di dalam hatinya, namun di permukaan, dia menunjukkan ekspresi genit dan berkata dengan genit, kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak romantis. Tubuh yang dharma yang mendalam dan tubuh fisik Sufang melonjak dengan api jahat. Namun, Daohartnya begitu kuat. Bagaimana bisa begitu mudahnya digoyahkan oleh seorang wanita? Dia menatap Nonapang dengan dingin dan berkata dengan nada kasar, Nonapang, keluarkan suan baumu dan ceritakan rahasiamu sebelum aku kehilangan kesabaran. Kalau tidak, metodeku akan sepuluh kali lebih kejam daripada para kultifator klan Suan itu. Di sini, Nonapang mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanannya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan fireklut flying karyage dan melemparkannya ke Sufang. Sufang sangat gembira mendapatkan suan bau terbang yang kuat. Meskipun kereta terbang fireklut tidak sebagus kereta perang penatuapang, Suan bau, itu adalah suan bau yang lebih unggul. Terlebih lagi, itu adalah suan bau terbang yang tidak dimiliki Sufang. Dengan kereta terbang fireklut, Sufang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melewati kekacauan sendirian. Sufang tidak mau menyerah. Ia berkata dengan dingin dan rahasia klan pang mengenai makam dewa 6 ekstrim dao suci. Sebaiknya kau tidak menahan apapun. Kalau tidak, jika aku menemukan cacat, aku akan mencari jiwamu dan mengambil ingatanmu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Tak kusangka aku tertarik padamu selama ini. Nona pang mendengus. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu Sufang rahasia 6 badan surgawi orang suci dao ekstrim. Ternyata setelah bertahun-tahun penjelajahan, klan pang telah menemukan beberapa rahasia dari benda surgawi 6 orang suci dao ekstrim. Meskipun 6 orang suci dao ekstrim telah jatuh dan terus-menerus menghilang, benda langitnya masih berisi banyak pikiran tanpa pemilik. Benda langit belum sepenuhnya mati. Oleh karena itu, klan pang membuat rencana yang sangat berani. Rencananya sederhana. Mereka akan bergabung dengan hati suci dao agung dan menjadi penguasa benda surgawi. Dengan cara ini, mereka akan mampu mengendalikan pikiran 6 orang suci dao ekstrim dan bahkan benda langitnya. Ini seperti mengendalikan boneka. Justru karena inilah klan pang bersedia membayar berapapun harganya untuk memenangkan pertempuran melawan klan suan. Mereka memenangkan 200 tempat untuk memasuki 6 badan surgawi suci dao agung yang ekstrim. Tujuan mereka adalah membantu pang yan menemukan lokasi hati daois di 6 tubuh surgawi suci dao agung yang ekstrim dan kemudian bergabung dengannya. Rencana nona pang mengejutkan Su Fang. Rencana pang klan memang sulit dipercaya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, rencana pang klan memiliki peluang untuk berhasil. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat dao sein agung, hati dao agung bukan lagi sesuatu yang tidak berwujud. Sebaliknya, ia telah menyatu dengan asal kehidupan dan menjadi keberadaan fisik. Hati dao besar giok berwarna-warni Su Fang berada dalam kondisi seperti itu. Pada saat ini, 6 orang suci dao ekstrim hanyalah cangkang kosong. Dia seperti boneka dan hatinya adalah inti yang mengendalikan boneka tersebut. Selama hati dao agung digabungkan, itu berarti seseorang dapat mengendalikan 6 badan surgawi orang suci dao ekstrim. Jika seseorang dapat mengendalikan 6 badan surgawi dao ekstrim, itu berarti ia memiliki boneka grid dao sein. Bahkan jika seseorang hanya dapat melepaskan 1% dari kekuatan 6 ekstrim dao sein, itu akan cukup untuk mendominasi seluruh api luo. Dunia mistik. Selain itu, siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang ada di dalam 6 badan surgawi dao sein ekstrim? Klan Pang benar-benar ambisius. Setelah memahami rencana Klan Pang, Su Fang terkejut sekaligus takjub. Bagaimana kita bisa mencapai hati dao agung 6 orang suci dao ekstrim? Su Fang bertanya pada nona Pang. Kamu juga ingin mendapatkan 6 badan surgawi dao sein ekstrim. Mata nona Pang dipenuhi dengan rasa jijik. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Kenapa? Klan Pangmu bisa mendapatkan 6 orang suci dao ekstrim tapi aku tidak bisa. 2.660 Jadi klan Suan juga mengincar tubuh dharma orang suci dao. Nona Pang berkata, Juga, saya pernah menekan seorang kultifator klan Suan dan mengekstrak ingatannya. Saya mengetahui bahwa klan Suan hanya mengirimkan 100 kultifator di bawah level dao lord, namun sebenarnya ada 3 dao lord yang menggunakan Suan Bao untuk bersembunyi. Aura mereka dan menekan kultifasi mereka untuk menyelinap ke dalam tubuh dharma 6 orang suci dao ekstrim. Alis Su Fang berkerut, penggarap yang melampaui tingkat dao lord akan sangat dirugikan oleh kekuatan penghancur tubuh dao sein dharma. Bukankah dao lord klan Suan takut kehilangan nyawanya? Dibandingkan dengan memperoleh tubuh dharma orang suci dao, apa arti kematian 3 raja dao? Sekarang Anda harus tahu bahwa klan Pang dan klan Suan sama-sama bertekad untuk mendapatkan tubuh dharma 6 orang suci dao ekstrim. Apakah Anda berpikir untuk mengambil kendali tubuh dharma dari tangan begitu banyak kultifator? Nona Pang memandang Su Fang dengan mata penuh ejekan. Su Fang berkata dengan dingin, apakah aku dapat memperoleh tubuh dharma atau tidak adalah urusanku? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Katakan saja padaku bagaimana cara mencapai hati dao 6 orang suci dao ekstrim. Nona Pang mendengus. Caranya sederhana. Biarpun aku memberitahumu, kamu mungkin tidak berani pergi. Ternyata klan Pang sudah melakukan persiapan saat memasuki tubuh surgawi dao Sein. Sebelumnya, klan Pang telah memorbankan seorang dao lord untuk memasuki tubuh dharma 6 orang suci dao ekstrim dan menemukan hati orang suci dao. Mereka bahkan telah menciptakan formasi tidak jauh dari jantung. Para pembudidaya klan Pang yang memasuki tubuh dharma akan dikirim ke istana dao 6 orang suci dao ekstrim dan tubuh dharma 6 orang suci dao ekstrim. Sebelum datang ke makam dao Sein, klan Pang sudah membuat pengaturan. 200 pembudidaya Pang klan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang lebih lemah akan mencari harta karun di istana dao 6 orang suci dao ekstrim dan tubuh dharma. Sekitar 50 orang terkuat akan menuju ke hati dharma 6 orang suci dao ekstrim dan bertemu dengan Pang Yan. Mereka akan membantu Pang Yan menyatu dengan hati dao orang suci dao dan mencoba mengendalikan tubuh dharma 6 orang suci dao ekstrim. Sekalipun gagal kali ini, mereka harus bersiap untuk kali berikutnya. Cara menuju lokasi 6 hati suci dao ekstrim sebenarnya sangat sederhana. Ketua klan Pang secara pribadi telah menciptakan sebuah formasi di komando 6 ekstrim. Selama formasi itu diaktifkan, formasi itu akan beresonansi dengan formasi di jantung klan Pang dan diteleportasi ke sana. Nona Pang berkata, bahkan jika Anda mendapatkan 6 token ekstrim dari ras kami, Anda akan dapat memasuki hati 6 orang suci dao ekstrim melalui formasi. Anda akan bertemu dengan ahli seperti Pang Yan dan bagaimana dia akan melepaskan Anda. Selain itu, bukan hanya klan kami, kami mungkin juga bertemu dengan klan Suan. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang tiba-tiba bertanya, kalian para kultifator klan Pang pasti punya cara untuk berkomunikasi satu sama lain, bukan? Nona Pang ragu-ragu sejenak sebelum mencemoh, apakah Anda berencana untuk menangkap para penggarap ras saya dan mengendalikan mereka untuk membawa Anda ke tempat 6 hati suci dao ekstrim berada? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Suku saya bertekad untuk mendapatkan 6 tubuh surgawi suci dao ekstrim. Kali ini, selain 200 orang yang memasuki 6 tubuh surgawi suci dao ekstrim di permukaan, pasti ada metode tersembunyi lainnya. Bahkan jika kamu pergi, kamu pasti akan mati. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Nona Pang. Karena kamu ingin mati, aku tidak akan menghalangimu lagi. Selama para penggarap ras saya berada dalam jarak tertentu, mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain melalui perintah 6 ekstrim. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya padaku, Nona Pang. Selamat tinggal. Sosok Sufang melintas dan menghilang ke dalam pasir kuning yang luas. Selanjutnya, Sufang mengeluarkan perintah 6 ekstrim. Itu adalah komando 6 ekstrim dari penggarap klan Pang yang telah disergap dan dibunuh oleh penggarap klan Suan. Dengan bantuan perintah 6 ekstrim, Sufang terus-menerus merasakan aura para pembudidaya klan Pang. Dia tidak bisa langsung mengaktifkan formasi yang ditinggalkan oleh para penggarap klan Pang di komando 6 ekstrim untuk pergi ke tempat 6 hati suci dao ekstrim berada. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa mengabaikan begitu banyak ahli dari klan Pang. Selain itu, dia tidak tahu metode ampuh apa lagi yang disembunyikan klan Pang. Namun, dengan peluang besar dihadapannya, Sufang tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Jika dia bisa bergabung dengan hati dao 6 orang suci dao ekstrim dan mengendalikan 6 tubuh orang suci dao ekstrim, dia tidak perlu khawatir tentang Ling Xing Chen, para pembudidaya klan Feng, atau bahkan pembudidaya klan Suan, Suan Tianqi, bahkan jika dia hanya bisa melepaskan 1 persepuluh ribu dari 6 hati suci dao ekstrim. Memiliki 6 tubuh surgawi dao sein ekstrim setara dengan memiliki semua harta dalam 6 tubuh surgawi dao sein ekstrim. Selain kekuatan benda langit, Sufang akan memiliki kekuatan yang cukup di 9 domain ilahi yang mendalam di masa depan. Sufang terlalu menginginkan 6 tubuh suci dao ekstrim. Tidak peduli seberapa besar risikonya, itu sepadan. Selain itu, dia baru saja mengolah tubuh nasib ungu dan memiliki keberuntungan yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya biasa. Kali ini, dia harus mencobanya apapun yang terjadi. Karena dia tidak bisa langsung pergi ke tempat hati dao sein bodi berada, Sufang harus memikirkan cara lain. Setelah lebih dari 10 hari, dia akhirnya merasakan aura para penggarap kelampang. Bukan hanya satu, tapi sebanyak 15 orang, dan semuanya adalah ahli dao lord. Para pembudidaya pangklan ini sedang menciptakan formasi di sepetak pasir kuning. Mereka duduk bersila di dalam formasi, menunggu para penggarap pangklan lainnya tiba. Jelas sekali, mereka menunggu sebagian besar dari mereka tiba sebelum berangkat bersama. Sufang mengaktifkan kekuatan dewa elemen tanah dari esensi batu dan menyatukannya dengan pasir kuning di sekitarnya. Dia dengan hati-hati mendekati mereka, berhenti sekitar 50 km dari mereka. Dia mengamati mereka selama tiga hari. Tatapan Sufang menembus pasir kuning dan penghalang, mendarat pada salah satu pembudidaya kelampang yang berada di tingkat dao lord yang lebih rendah. Kemudian, tanda dao dari teknik penyusutan nasib surgawi berkedip-kedip di dalam istana Jiuksuandao. Aura rune dao segera terkondensasi menjadi benang karma yang halus. Benang karma yang menarik kehidupan. Seutas benang halus muncul dari dahi Sufang dan mendarat di tubuh penggarap kelampang, mengikatnya pada nasibnya. Kultifator kelampang bahkan tidak menyadari bahwa Sufang telah menanam benang karma dalam dirinya. Kemudian, Sufang mengaktifkan benang karma penarik kehidupan, menyebabkannya bergetar dan bersenandung, mengendalikan nasib kultifator. Kemarilah. Suara Sufang, seperti penguasa takdir, terdengar di benak kultifator kelampang melalui benang karma. Bagaikan sebuah boneka, kultifator kelampang dikendalikan oleh benang karma yang menarik kehidupan dan terbang keluar dari penghalang tersebut. Meskipun para penggarap pangklan lainnya terkejut, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya. Segera, kultifator kelampang tiba di tempat Sufang berada dan menyedot Sufang ke istana Suantian Dao melalui dahinya. Sufang memasuki istana Dao dan menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Kemampuan ilahi takdir dari platform takdir benar-benar menakjubkan. Ia mampu mengendalikan Dao Lord dengan mudah. Itu tidak mudah. Meskipun Sufang secara khusus memilih kultifator kelampang terlemah untuk menggunakan benang karma penarik kehidupan, dia masih mengorbankan sekitar 20 persen umurnya. Hati dan takdir Dao-nya juga telah rusak, namun masih dalam batas yang dapat diterima. Kembali, Sufang menyampaikan pemikirannya kepada kultifator kelampang. Saat ini, Sufang sedang mengendalikan nasibnya. Kehendak Sufang sepenuhnya mendominasi segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tunduk tanpa syarat. Benang karma yang menarik kehidupan sungguh kuat. Itu jauh lebih kuat dari kemampuan Night Demon Sufang di alam semesta panjang. KIL 11 Kultifator pangklan perlahan terbang kembali, melewati penghalang, dan duduk di posisi semula. Tiga bulan lagi berlalu. Beberapa pembudidaya pangklan tiba satu demi satu. Sudah waktunya, saatnya bertemu dengan Tuan Muda. Kultifator pangklan terkuat berdiri dan memerintahkan kultifator pangklan lainnya. Lebih dari sepuluh pembudidaya pangklan mengeluarkan enam token ekstrim dan mengaktifkan formasi di dalamnya. Berdengung, berdengung. Suangguang meletus dari enam token ekstrim dan menyelimuti para penggarap klan pang. Kemudian, kekuatan spasial ilahi mungkin akan memindahkan mereka keluar. Sufang, yang berada di Istana Suantian Dao milik kultifator klan pang, juga terpengaruh oleh distorsi spasial dan merasakan dunia berputar. Setelah beberapa saat tanpa bobot, ruang waktu berubah, dan tiba-tiba ada beban. Kultifator pangklan muncul dalam ruang waktu yang benar-benar berbeda. Dengan bantuan mata kultifator klan pang, Sufang melihat pemandangan di luar. Ini adalah ruang yang luas dan kosong. Itu agak mirip dengan kehampaan yang kacau, gelap dan dingin. Namun, ia memiliki aura kematian yang menyelimuti ruang di dalam tubuh enam ekstrim Dao Sage Dharma, serta kekuatan pembusukan Dao Surgawi. Terlebih lagi, itu sepuluh kali lebih padat daripada ruang di dalam tubuh Dharma Bumi Sufang. Ada formasi besar di ruang ini. Itu jelas diciptakan oleh para penggarap klan pang di masa lalu. Hanya orang sebanyak ini yang datang. Suara tidak puas pang yang terdengar dari jauh. Kemudian, Pang Yan memimpin lebih dari enam puluh pembudidaya pang klan dan terbang. Salah satu penggarap klan pang berkata, sepertinya terjadi kecelakaan saat mereka masuk. Mereka mungkin dibunuh oleh klan Suan. Cahaya ilahi Pang Yan menyapu selusin penggarap klan pang yang baru saja tiba. Dia bertanya, apakah ada yang melihat Sufang? Para penggarap pang klan semuanya terkejut. Pang Yan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Jangan repot-repot dengan semut itu dulu. Yang penting lebih penting. Kemudian, Pang Yan memimpin para penggarap klan pang dan terbang ke kedalaman ruang ini. Ruang ini sangat luas. Meski kecepatannya tidak lambat, mereka masih terbang selama setengah tahun. Rasanya seperti mereka terbang di dalam kuburan besar. Para penggarap pang klan kelelahan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka hanya bisa sembuh dengan terus-menerus menelan pil. Di ruang gelap dan dingin di depan mereka, bola cahaya ilahi berwarna abu-abu muncul. Namun, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalam bola cahaya ilahi. Di sini, Pang Yan sangat senang dan bahagia. Dia mempercepat dan terbang menuju bola cahaya ilahi. Ketika mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya dari bola cahaya ilahi, mereka akhirnya bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah hati seukuran kepala orang dewasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di hati. Berbeda dengan hati orang normal. Tidak hanya jauh lebih besar, tapi juga tidak terlihat seperti terbuat dari daging dan darah. Sebaliknya, sepertinya itu terbuat dari perak. Ada banyak tanda yang tampaknya terbentuk secara alami di hatinya, dan itu mengandung kedalaman dao surga yang sangat mendalam.